Di ruang tontonan, para ahli dao abadi mengucapkan selamat kepada Lady Frozen Dream karena penampilan perisuansin. Mereka berdua iri dan cemburu. Lady Frozen Dream tentu saja sangat bangga. Bersama dengan Yang Mulia Abadi Yang Jue, mereka kembali mengejek Yang Mulia Abadi Ji Hong. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Muridku memiliki selera yang bagus. Dia benar-benar menemukan rekan dao yang luar biasa. Yang Mulia Abadi Ji Hong terkekeh. Meski ekspresinya tidak berubah, hatinya terbakar amarah. Di antara 10 murid teratas dari sekte Tian Ming Hao Chang, 7 di antaranya telah mencapai platform takdir. Feng Ling juga menunjukkan bakat dan kekuatan luar biasa, kedua setelah Liu Yue Tian yang menduduki peringkat ketiga. Neter Yang Abadi Li Hao Ji tiba-tiba mengeluarkan aura dingin dan menakutkan. Peti mati hitam setinggi 10 kaki muncul di belakangnya. Dia benar-benar melepaskan Yang Abadi. Setelah menyerap aura roh primordial Li Hao Ji, pohon takdir tiba-tiba mengembang dan mengangkat Li Hao Ji. Ia mengikuti di belakang Dao Suantian dan mencapai platform takdir. Li Hao Ji membuka telapak tangannya. Ada 7 benih takdir di telapak tangannya. Dengan kata lain, dia menggunakan 3 Destiny Seeds untuk mencapai Destiny platform, menyamai rekor Destiny platform. Siapa orang ini? Dia hanya berada di alam 2 Dao Sein. Bagaimana dia bisa tampil seperti itu? Nomor 2 setelah Dao Suantian Yang Abadi Yang Aneh. Dia jelas memiliki aura perubahan di langit dan bumi. Orang ini sebenarnya adalah juru selamat. Dan orang ini memiliki aura Demon Sealer. Orang ini juga Demon Catcher sama dengan N garis bawah 1. Pertunjukan seperti itu sekali lagi membuat khawatir banyak ahli di bidang tontonan. Seorang penangkap iblis dan penyelamat yang telah berkultivasi kurang dari 10.000 tahun. Orang ini luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk menjadi murid khusus dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Dia bahkan mungkin termasuk di antara 10 murid teratas. Kata orang suci Hansu sambil mengangguk. Matanya penuh pujian. Orang jenius seperti itu akan dimakamkan di Sekte Tian Ming Hao Chang Anda. Selain Demon Subduing Hall, di mana lagi yang lebih cocok untuk dikembangkan oleh Demon Catcher? Teriak seorang tetua berjubah hitam. Kemudian, dengan suara mendesing, dia terbang keluar dari ruang penglihatan dan tiba di platform takdir di bawah tatapan heran para ahli Dao Abadi. Siapa orang ini? Beraninya dia bertindak begitu kurang ajar di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Chi Swat Immortal Soverein berteriak dengan dingin saat niat pedang melonjak di matanya. Orang suci kuali ilahi melambaikan tangannya dan mentransmisikan suaranya. Dia adalah monster tua dari balai penindasan iblis. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Bukankah Allah penakluk iblis sudah lama dihancurkan di dunia besar? Mengapa ada ahli lain dari Demon Subduing Hall di sini? Raja Abadi Pedang Chi mengungkapkan ekspresi ketakutan dan rasa hormat. Di dunia yang hebat ini, monster catcher adalah keberadaan yang sangat langka. Namun, di zaman kuno, ada kekuatan kuat yang dibentuk oleh pemburu monster yang disebut Monster Suppression Hall. Para pemburu monster di Monster Suppression Hall semuanya memiliki harta magis yang berspesialisasi dalam menekan monster atau menyegel kemampuan ilahi. Mereka hampir menghancurkan seluruh monster rilem. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya Monster Suppression Hall. Jika bukan karena jumlah pemburu monster yang sangat sedikit, Monster Suppression Hall bisa saja memimpin Immortal Dao pada saat itu. Kemudian, selama Perang Besar Dewa dan Iblis, alam iblis mengumpulkan semua kekuatan mereka dan mengambil kesempatan untuk menerobos aulah penakluk iblis dalam satu gerakan, yang menyebabkan kehancuran aulah penakluk iblis dan lenyapnya dalam waktu yang lama. Sungai Sejarah Siapa sangka seorang ahli dari Monster Suppression Hall tiba-tiba muncul di sini? Menilai dari auranya, dia bahkan lebih kuat dari manusia suci kuali ilahi dan manusia suci hansu. Li Hauji sangat gembira ketika lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba muncul di hadapannya, membuatnya ketakutan. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Penerus dari Monster Suppression Hall adalah kamu. Ikutlah denganku. Aku jamin kamu akan menjadi ahli penguasa abadi dalam 10.000 tahun. Jangan repot-repot memperjuangkan posisi Daois. Orang tua berjubah hitam itu menyapu Li Hauji dengan cahaya ilahi. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu tidak membuang waktu. Tanpa menunggu Li Hauji mengatakan apapun, dia langsung membuang harta ajaib berbentuk pagoda. Rasanya seperti bisa menekan langit dan bumi. Ia melepaskan kekuatan belenggu dan menyedot Li Hauji ke dalam pagoda. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu meninggalkan platform kehendak surga tanpa menoleh ke belakang. Dia menuju kehampaan di luar dunia rahasia, membuat kelompok ahli dao abadi dan para jenius tak tertandingi di platform kehendak surga tercengang. Semua orang sekali lagi tertarik dengan penampilan dua orang jenius yang tiada taranya. Salah satunya adalah seorang kultifator berjubah petir. Pohon takdir di bawah kakinya bersinar dengan kilat. Itu seperti sambaran petir yang mendorongnya ke atas dengan cepat. Yang lainnya adalah penguasa lima racun. Dia mengaktifkan tubuh asli lima racun dan seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh lima racun yang tak terhitung jumlahnya. Pohon takdir di bawahnya terdapat serangga berbisa darah, kalajengking bertanduk, kodok putih, ular perak, dan laba-laba roh yang menggeliat. Mereka dengan cepat mengangkat penguasa lima racun dan mencapai panggung kehendak surga setelah kultifator yang mengenakan jubah yang menggelegar. Tuan Pulau Tundernit, avatarmu ini sungguh luar biasa. Ia telah mencapai level setinggi itu. Orang suci kuali ilahi memberi selamat kepada lelaki tua lainnya dengan jubah yang menggelegar. Orang tua berjubah menggelegar ini adalah penguasa Pulau Tundernit. Jutaan tahun yang lalu, salah satu avatarnya disebut Kaisar Guntur Pembantaian Surgawi dan mendirikan dunia abadi kin besar. Kekuatan tubuh aslinya bisa dibayangkan. Itu sebanding dengan manusia suci kuali ilahi. Master of Tundernit Island berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena kematian avatar lainnya, bagaimana mungkin para iblis dan ahli yang dibangkitkan menjadi begitu sombong kali ini. Seorang lelaki tua berkulit gelap dengan ekspresi dingin memandang penguasa lima racun dan berkata dengan muram, orang ini telah mengembangkan tubuh asli racun dan merupakan calon muridku. Tidak ada yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan bibit yang bagus, kanan. Para ahli dao abadi di sampingnya semua tampak khawatir. Bahkan dua tetua dari sekte Hao Chang kehendak surga, Shen Lu dan Han Su, mengangkat alis mereka dan tidak mengatakan apapun. Penguasa racun Penguasa lembah sepuluh ribu racun, penguasa racun. Dia pernah menghancurkan dunia besar dengan poison arts miliknya. Dia memiliki kepribadian yang eksentrik dan sangat kejam. Tidak ada yang tahu namanya dan memanggilnya penguasa racun. Karena penguasa racun telah memilih penguasa lima racun sebagai muridnya, siapa yang berani bersaing dengannya? Kinerja para jenius dao abadi kurang lebih telah menyelamatkan muka para ahli dao abadi. Namun, ketika mereka melihat Ming Yan dan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sec di Destiny Platform, mereka merasakan wajah mereka terbakar karena malu. Di kawasan pusat Bright Sky City, masyarakat seolah disiram air es, tak lagi merasakan keseruan dan semangat seperti sebelumnya. Selain itu, banyak orang tidak tahan untuk terus menonton dan meninggalkan alun-alun satu demi satu. King Yu, ayo pergi. Ada banyak orang jenius dalam dao abadi, tapi tak satupun dari mereka yang bisa menandingi putra suci iblis dan ahli yang dibangkitkan. Sekte Hao Chang kehendak surga sangat lemah. Perjalanan ke tanah abadi kehendak surga ini telah sia-sia. Kultifator berjubah biru berbalik dan hendak memasuki kehampaan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mungkin akan terjadi kecelakaan, kata Kaisar Iblis dengan tegas. Apakah kamu berbicara tentang Sufang? Kultifator berjubah biru tampak menghina. Saat ini. Pada gambar di langit, pohon takdir menjulang dari dasar platform takdir dengan cara yang mendominasi dan mendominasi. Percikan terbang. Jarak antara Sufang dan platform takdir diperpendek dengan cepat. Aku bisa melaju lebih cepat lagi. Awan api ilusi, kekuatan api. Tubuh sejati penakluk naga, kekuatan kayu. Tubuh emas tanpa bentuk, kekuatan logam. Kekuatan ilahi yang seumur hidup, kekuatan air dan bumi. Pohon takdir di bawah Sufang memperoleh kekuatan lima elemen dan tumbuh beberapa kali lebih cepat. Tidak cukup. Sufang tiba-tiba melepaskan semburan energi yang dan memasukkannya ke dalam pohon takdir di bawah kakinya. Pohon takdir tumbuh lebih cepat, melampaui tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sec dan kecepatan Dao Heng Tian dan mencapai kecepatan Mingyan. Tiga ribu kaki, dua ribu kaki. Penampilan mengejutkan tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Beberapa terkejut, sementara yang lain meremehkan. Jelas sudah terlambat sekarang. Mingyan, yang telah kembali ke wujud kultifator jahatnya, tersenyum menghina. Berapa lama kamu bisa mempertahankan kecepatan ini? Sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat mencapai platform takdir atau tidak. Penggarap Dao Abadi adalah semua orang yang mencari ketenaran dari orang lain. Seperti yang diharapkan. Ketika Sufang berada seribu kaki jauhnya dari destini platform, kecepatannya tiba-tiba melambat. Entah itu kekuatan Dharma, Ki Sejati, Roh Esensi, atau Tubuh Sejati, konsumsinya terlalu besar. Yang Mulia Abadi Yang Jue mencibir dengan jijik. Di bawah destini platform dan di Hao Chang Sky City, terdengar ledakan tawa. Para pembudidaya Dao Abadi melampiaskan semua rasa frustrasi mereka pada Sufang, mengejek dan mengutuk. Tapi di saat berikutnya, kekuatan dunia Yin dan Yang. Karena Sufang ingin membuat dirinya terkenal di kompetisi Daois dan mendapatkan diok darah, dia tidak menahan diri lagi. Dia mengaktifkan benih dunia dan melepaskan kekuatan dunia Yin dan Yang. Dalam sekejap, pohon takdir melepaskan kekuatan dunia yang mengejutkan. Kekuatan alam dan hukum langit dan bumi diaktifkan sepenuhnya oleh kekuatan lima elemen Sufang, kekuatan Yang, dan kekuatan dunia Yin dan Yang. Rasanya pohon takdir Sufang bukan lagi sebuah pohon, melainkan dunianya sendiri. Meskipun masih dalam bentuk embryo, ia beredar tanpa henti dan berisi misteri Dao Surgawi yang tak ada habisnya, seperti dunia nyata. Melalui pemahaman dan verifikasi pertumbuhan benih takdir, pemahaman Sufang tentang dunianya sendiri dan budidayanya akhirnya mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dengan bantuan benih takdir, ia mampu menyimpulkan pertumbuhan dan evolusi dunianya sendiri. Dia benar-benar mengaktifkan benih takdir ke tingkat seperti itu. Dia hanya berada di tujuh jalan alam abadi suci, tetapi pemahaman dan budidaya dunianya telah mencapai tingkat setinggi itu. Mustahil. Bahkan tetua pertama, penguasa Dao yang berada di alam mulia abadi, tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Serangkaian seruan pecah di galeri tontonan. Para penggarap abadi dengan aura yang mengesankan telah benar-benar kehilangan sikap biasanya. Mata Ji Hong Immortal Honorable bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak salah melihat. Di seluruh dunia besar, hanya dia yang bisa membantuku kembali ke dunia segudang dan pergi ke tempat itu untuk menyelamatkan orang. Api iblis Mingyan menyala saat dia menatap Sufang. Apakah orang ini seperti saya? Apakah dia sosok perkasa dari dunia lain yang datang ke dunia besar? Ledakan. Pohon takdir meledak dengan kekuatan dunia dan menerobos belenggu platform takdir. Itu tumbuh dengan kecepatan gila, sebanding dengan seorang kultifator yang terbang dengan pedang. Bas gelombang. Platform takdir sedikit bergetar dan mengeluarkan suara keras. Tampaknya pohon takdir Sufang beresonansi dengannya. Suara mendesing gelombang. Sufang hanya menghela nafas untuk melintasi sisa jarak 10 ribu kaki. Dia melompat turun dari pohon takdir dan mendarat di platform takdir. Ratusan juta orang di sekitar Destiny Platform dan Hao Chang Sky City tidak bisa berkata-kata. 1542 Putra Suci Ras Iblis, Ming Yan, yang memecah kesunyian. Terus, aku masih nomor satu. Semua jenius dari Dao Abadi, termasuk Anda, telah diinjak-injak oleh saya. Ini hanya babak kualifikasi untuk pertempuran murid Dao. Kamu tidak perlu terlalu serius, kata Sufang dengan tenang. Dia tidak mengambil hati ejekan Ming Yan. Orang Suci Api Dunia Bawah tersenyum dingin. Terlepas dari hasil pertempuran berikutnya, aku, Orang Suci Api Dunia Bawah, telah menciptakan rekor yang tak tertandingi. Sungguh memalukan bahwa Dao Abadi tidak akan pernah bisa tersapu. Siapa yang bisa menyangkalnya? Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Setelah Sufang tersenyum tipis, cahaya yang dalam keluar dari telapak tangannya. Suan Guang menyelimuti sembilan benih takdir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang menatap sembilan benih takdir dengan kaget dan tidak percaya. Setiap jenius yang berpartisipasi akan menerima 10 Destiny Seeds. Dengan kata lain, Sufang telah mencapai platform takdir hanya dengan satu benih takdir. Hasil ini dua kali lebih sedikit dari rekor platform Heaven's Fate sebelumnya, dan satu kali lebih sedikit dari The Ad Blaze. Dan ini hanya di permukaan sama dengan N garis bawah satu. Penggarap seperti Guru Suci Kuali Ilahi, Guru Suci Hansu, dan Guru Surgawi Ji Hong dapat melihat lebih dalam daripada kultifator biasa. Hanya satu benih takdir yang dapat membuat pohon takdir tumbuh hingga tingkat ini. Ini berarti pohon takdir Sufang adalah dunia yang lengkap, tidak seperti dunia orang lain, yang disatukan. Benih takdir dapat mengetahui takdir seorang kultifator, yaitu potensi dan pencapaian mereka di masa depan. Tujuan utama seorang kultifator adalah mengembangkan dunianya sendiri. Agar Sufang mampu mendorong benih kehendak surga ke tingkat ini dan membentuk dunianya sendiri, ini berarti pemahaman dan pengembangan Sufang terhadap dunia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan penguasa abadi biasa. Pencapaiannya di masa depan bukanlah pencapaian seorang Guru Surgawi biasa atau bahkan seorang Guru Surgawi puncak. Dia akan melampaui puncak Guru Surgawi dan menjadi Dewa yang legendaris. Meskipun itu hanya sebuah kemungkinan dan tidak 100% pasti, berapa banyak kultifator di seluruh dunia yang memiliki kemungkinan seperti itu. Tidak heran Sufang mampu beresonansi dengan platform nasib Surgawi. Masa depan anak ini dalam berkultifasi tidak terbatas. Selama dia diasu dengan hati-hati, dia bahkan mungkin melampaui surga abadi. Mata orang suci Hansu bersinar dengan cahaya aneh. Dia memandang Sufang seolah dia telah menemukan harta karun langka. Orang suci kuali ilahi mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati, penampilan anak ini sangat mengejutkan sehingga dia pasti akan menarik perhatian pemimpin sekte. Tidak akan mudah untuk mengambil roh sihir awan ungu darinya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuhnya sebelum kompetisi daois dan merebut roh dharma awan ungu dan artefak dewa tertinggi Kaisar Tianbao. Lady Frozen Dream, Yang Jue Yang Agung, dan Pedang Chi Yang Agung terkejut, dan ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Di sisi lain, Yang Mulia Ji Hong tertawa terbahak-bahak dan sangat senang. Dalam sekejap, Su Fang di platform takdir seperti matahari dewa yang terbit ke langit, sangat mempesona. Ming Yan tampak seperti baru saja ditampar wajahnya di depan semua orang. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dari sebelumnya dan berkata dengan marah, kamu benar-benar datang dari tempat itu. Saya ingin melihat penampilan seperti apa yang kamu lakukan selanjutnya. Tuan Muda Sekte dari Sekte Abadi Azureklut memandang Su Fang dengan keraguan di matanya. Ketika Su Fang mengaktifkan pohon kehendak surgawi sebelumnya, dia secara tidak sengaja melepaskan jejak aura gulungan petir Suan Ming. Tuan Muda Sekte dari Sekte Abadi Azureklut telah merasakannya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengannya dalam ingatannya. Kamu sangat luar biasa. Aku mengagumimu. Saya harap Anda dapat mencapai akhir dan saya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Anda. Dao Heng Tian memandang Su Fang, tapi matanya masih tertutup dan nadanya sopan. Penampilan mengejutkan Su Fang telah mendapatkan rasa hormat dari murid nomor satu dari Sekte Hao Chang Takdir. Mou Tian berkata dengan muram, seberapa jauh semut tujuh Dao Sein Imortal bisa melangkah di platform Takdir. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan saya. Liu Yue Tian, Xiao Zhao Tian, Dao Suan Tian dan sepuluh murid lainnya memandang Su Fang dengan mata penuh ketidakpuasan. Selain rasa cemburu, ada juga niat membunuh. Bagaimana Su Fang bisa peduli dengan tatapan orang lain? Dia tersenyum malu dan berjalan menuju Peri Suan Xin, Penguasa Lima Racun, Biksu, Feng Ling dan yang lainnya. Penampilan Biksu kali ini juga sangat bagus. Sayangnya tidak ada pakar Buddha yang hadir. Kalau tidak, dia akan direnggut seperti Li Hao Ji dan Penguasa Lima Racun. Su Fang tersenyum pada Suan Xin, seperti pria biasa yang ingin pamer di depan seorang wanita, dan berkata, Aku tidak mengecewakanmu, kan? Bahkan jika kamu tidak berhasil mencapai tahap kehendak surga, aku tidak akan kecewa. Suan Xin tersenyum, matanya penuh kelembutan. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Zhang Ruoyun yang berada tak jauh darinya semakin merasa kecewa saat melihat mereka berdua. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa Li Hao Ji dibawa pergi oleh seorang ahli yang mulia surgawi yang sangat kuat. Dia agak enggan, tapi dia juga dengan tulus bahagia untuk Li Hao Ji. Ada hampir 6.000 orang jenius yang mencapai platform takdir dalam batas waktu, dan hampir setengah dari mereka tersingkir. Kompetisi Daoist Sekte Takdir Hao Chang memang merupakan pertemuan para jenius di dunia besar. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam acara ini semuanya adalah orang-orang jenius sejati. Namun, begitu banyak jenius yang mundur hanya di babak penyisihan pertama. Putaran pertama pengaktifan pohon takdir menghabiskan banyak energi. Putaran kedua kompetisi Daoist akan berlanjut 10 tahun kemudian. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran kedua akan tetap berada di platform takdir untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kota langit Hao Chang sedang gempar. Depresi dan depresi sebelumnya telah hilang sama sekali. Gelombang sorakan mengguncang langit dan bergema di 81 tempat pelatihan Sekte Destini Hao Chang. Dalam kehampaan di luar Destini Celestial Land. Melihat penampilan Sufang yang luar biasa, Kaisar Iblis Bulu Hijau tertawa terbahak-bahak. Lord Demon Sein, aku benar. Dengan Sufang di sini, Demon Sein dan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sekte tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Setelah beberapa saat terkejut, kultifator berjubah biru berkata, Bulu Hijau, anak ini benar-benar telah mencapai tingkat setinggi itu setelah hanya 2000 tahun berkultifasi. Beraninya dia menipu Lord Demon Sein. Ketika saya bertemu dengan anak ini, dia masih seorang kultifator yang tidak berarti di dunia fana. Dia bahkan belum mencapai tahap inti emas. Kemudian, dia berkembang pesat dan mencapai levelnya saat ini hanya dalam waktu 2000 tahun. Setiap kali bencana datang, sosok yang tiada taraf akan muncul. Jelas, orang ini berada di pihak Dao Abadi. Sayangnya, ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan tidak mengizinkannya untuk tumbuh. Bahkan Dao Abadi tidak akan memberinya ruang untuk berkembang. Saya yakin dia akan bangkit melawan langit. Demon Emperor Green Feather sangat percaya diri. Di restoran, Su Fang. Aku mengetahuinya. Anak ini akan menggunakan kompetisi murid Dao untuk memukau dunia. Tidak kusangka Dao Abadi memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Mari kita lihat betapa sombongnya bocah ras iblis itu. Betapa menyenangkannya. Melihat Su Fang tiba di Destiny Platform dan menekan Demon Sein dan Tuan Muda dari Azure Cloud Immortal Sek, Dai Yi berseru tak percaya. Grand Elder Yun dari Grand Star Hall terkejut. Pakar tentara bayaran, Chang Sui, berulang kali bersorak. Dia tampak seperti darahnya mendidih dan dia sangat gembira. Kamu kenal Su Fang. Penatua Yun memandang Dai Yi dengan heran. Dai Yi berkata dengan dingin, Saya menyelamatkan nyawa Su Fang beberapa kali di masa lalu. Dia melihat saya sebagai senior. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya. Perasaan gelombang. Mata Grand Elder Yun bersinar dan dia menghirup udara dingin. Chang Sui bertanya dengan tidak percaya, Kamu iblis kupu-kupu kecil dari ras roh tahu sosok yang tiada taranya. Saya berada di tangan Anda para kultifator. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya memiliki jimat rune di cincin penyimpanan saya. Itu berisi jejak roh primordialnya. Dai Yi berkata dengan acuh tak acuh. Chang Sui berhenti sejenak, Lalu dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Grand Elder Yun. Maaf, aku tidak bisa mengalahkan setan kupu-kupu ini. Ekspresi kakek Yun menjadi gelap. Apa? Kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Kamu tidak pernah berani menarik kembali kata-katamu di hadapanku. Chang Sui, jangan berpikir kamu bisa begitu kurang ajar di hadapanku hanya karena aku kehilangan kekuatan. Chang Sui berkata dengan tegas, Tetua Yun, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Namun, aku akan mengambil kembali iblis kupu-kupu ini bagaimanapun caranya. Jika Anda memiliki persyaratan apapun, silakan nyatakan. Penatua Yun mencibir, Mungkinkah kamu ingin menggunakan setan kupu-kupu ini untuk mengancam Sufang? Aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu, Chang Sui. Anda mungkin seorang penguasa abadi, tetapi Sufang hanya berada di alam abadi tujuh jalan suci. Jika Anda benar-benar berani melakukan itu, saya jamin Anda tidak akan hidup lama. Kamu salah paham, Tetua Yun. Aku mungkin buronan yang hanya peduli pada uang dan bukan orang. Tanganku berlumuran darah, tapi aku masih seorang kultifator dao abadi. Sufang menekan arogansi ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan atas nama dao abadi. Jika aku memperlakukan seniornya seperti budak, apakah aku masih manusia? Oleh karena itu, saya meminta Penatua Yun untuk mengembalikan setan kupu-kupu ini kepada saya. Penatua Yun terkejut dan terkejut. Senior, yang mulia abadi sebenarnya memanggilku sebagai senior. Dai Yi juga tercengang. Chang Sui berkata dengan dingin, izinkan saya memberikan nasihat kepada Tetua Yun. Jika kamu benar-benar menerima siluman kupu-kupu ini, kamu akan mendapat masalah yang tak ada habisnya di masa depan bahkan jika kamu adalah Tetua Agung dari Aula Bintang Besar. Penatua Yun tersenyum pahit. Saat itu, cucu perempuan saya, Yun Kiao, sombong dan mendominasi. Dia menyinggung Su Fang. Tidak hanya kultivasinya yang lumpuh, tetapi dia juga hampir membuat saya kehilangan nyawa. Jika saya benar-benar menerima iblis kupu-kupu ini, saya khawatir Su Fang akan menghancurkan Aula Bintang Besar. Dai Yi dan Chang Sui tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Aula Bintang Besar telah menderita kerugian besar di istana sekuler tanpa batas karena merebut artefak ilahi berbentuk manusia. Bahkan leluhur Grand Star pun khawatir. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berkompromi dengan Su Fang dan mengirim Penatua Gu Xing dan Yang Mulia Ji Xing untuk berteman dengan Su Fang. Siapa yang menyangka Yang Mulia Ji Xing tiba-tiba menyerang Su Fang dan menyebabkan Su Fang hampir kehilangan nyawanya. Penatua Gu Xing cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi vitalitasnya rusak parah. Dia masih memulihkan diri di Great Star Hall. Aula Bintang Besar mempunyai banyak informasi. Mereka tahu bahwa Su Fang masih hidup dan telah menjadi Tuan Muda Ji Hong Dojo dari Sekte Cerah Takdir Surgawi. Dengan fondasi dan kekuatan Great Star Hall, mereka tentu saja tidak takut pada Su Fang. Namun, leluhur Grand Star mengenal beberapa guru murahan Su Fang, Yang Mulia Ji Hong. Dia takut Su Fang akan melampiaskan amarahnya di Aula Bintang Besar karena Yang Mulia Ji Xing. Dia mencoba mencari cara untuk menebusnya. Bagaimana mungkin Penatua Yun berani menyinggung Su Fang karena iblis kupu-kupu di alam abadi dunia? Dengan ini, Dai Yi Yi berubah dari seorang tahanan dan budak rendahan menjadi tamu terhormat dari Penatua Agung Yun dan Chang Sui. Bocah ini telah berkembang ke tingkat yang mengerikan. Sejenak Dai Yi Yi merasa pusing seperti sedang bermimpi. 1543 Sepuluh tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi para kultifator. Selama babak penyisihan, para peserta telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan sihir, kisejati, roh asal, dan bahkan kekuatan hidup untuk mengaktifkan benih takdir. Sepuluh tahun terasa lebih singkat bagi mereka. Mereka harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk pulih dan berusaha untuk tampil luar biasa di putaran kedua turnamen murid Dao. Para ahli Dao abadi di ruang penglihatan juga sedang beristirahat dengan mata tertutup. Jumlah orang di Bright Sky City tidak hanya berkurang, tapi malah bertambah. Sekitar tiga tahun kemudian, Qi gelombang. Su Fang, yang sedang duduk bersila di platform takdir, tiba-tiba mengeluarkan ki kesengsaraan yang mengejutkan. Ternyata, Su Fang telah mencapai puncak alam abadi tujuh Dao Sein sebelum turnamen murid Dao dimulai. Di platform takdir, dia telah mengonsumsi pil esensi ilahi, benda spiritual, dan ki roh langit dan bumi yang sangat mengejutkan di platform takdir. Dia telah menerobos ke puncak alam abadi tujuh Dao Sein dalam satu gerakan dan menyerbu menuju alam abadi delapan Dao Sein. Di platform takdir, tidak perlu membuat formasi pengumpulan roh atau formasi lainnya. Juga tidak perlu khawatir tentang keamanan. Oleh karena itu, Su Fang mulai menerobos ke alam abadi delapan Dao Sein di bawah pengawasan semua orang. Siapa-siapa-siapa? Kesengsaraan ki keluar dari tubuhnya dan segera membentuk api kesengsaraan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan ilusori Fire Cloud. Saat ini, tubuhnya dalam keadaan terbakar dan terlihat sangat mengejutkan. Dia benar-benar berhasil menerobos di saat seperti ini. Keributan yang disebabkan oleh terobosan Su Fang menarik perhatian semua orang. Yang lain tidak terlalu memikirkannya. Jihong Celestial Sovereign dan yang lainnya hanya tahu bahwa Su Fang telah menerobos ke alam abadi tujuh Dao Sein ketika dia meninggalkan Istana Dunia. Dihitung dengan jari mereka, itu baru seratus tahun lebih sedikit. Betapa mengejutkannya bagi seorang kultifator Sein Immortal Realm, dan seorang kultifator Sein Immortal Realm tingkat tinggi, untuk menerobos ke level berikutnya dalam waktu lebih dari seratus tahun. Penguasa Surgawi Yang Jue mendengus, menerobos di depan umum, sungguh pamer. Penguasa Langit Jihong mencibir. Jika muridmu Xiao Zhaotian mampu, mengapa dia tidak melakukan hal yang sama seperti Su Fang? Yang mulia abadi Yang Jue tidak bisa berkata-kata dan dipenuhi dengan kecemburuan, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuh Su Fang di Istana Emas Surga. Muridnya, Xiao Zhaotian, adalah salah satu dari sepuluh murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu bersinar dalam kompetisi murid Dao ini, tetapi siapa yang tahu bahwa Putra Suci Iblis, Ming Yan, dan Su Fang akan mencuri semua pusat perhatian. Penampilan Xiao Zhaotian dan sepuluh murid teratas lainnya tidak jelas, jadi sebagai tuan mereka, dia tentu saja merasa malu. Sekitar sebulan kemudian, api bencana di tubuh Su Fang berangsur-angsur menghilang. Di dalam dan di luar tubuhnya, kekuatan kemajuan yang menakjubkan menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan meridiannya, Golden Elixir Origin, dan Divine Apertures mengalami transformasi yang menakjubkan. Setelah api kesusahan benar-benar padam, Su Fang melangkah ke alam lain. Aura dan tanda Dao di tubuhnya bukan lagi tujuh, melainkan delapan. Delapan Jalan Tahap Sein Celestial Terobosan ini terlalu tepat waktu. Setelah maju ke alam abadi delapan Dao Sein, kekuatan saya telah mengalami transformasi besar lainnya. Saya lebih percaya diri pada kompetisi murid Dao ini. Su Fang sangat gembira. Kemudian, dia mengaktifkan aura ilahi dunia dan kemampuan ilahi pencerahan ethereal untuk berkomunikasi dengan sifat langit dan bumi, menyerap energi alami langit dan bumi untuk mengisi kembaliki sejati yang kosong di tubuhnya. Dalam sekejap, tahap amanat surga dan kiroh langit dan bumi di sekitar 10.000 mil diserap oleh Su Fang. Pada saat yang sama, Spirit Ki di area yang lebih luas diaduk. Suara mendesing gelombang. Spirit Ki melonjak menuju Su Fang seperti tsunami. Kita harus tahu bahwa tahap amanat surga memiliki kekuatan belenggu yang mengerikan. Bahkan kemampuan ahli yang mulia abadi pun akan dibatasi. Jika benda itu berada di luar bintang, betapa mengejutkannya luas kiroh langit dan bumi yang dapat diserap oleh Su Fang. Bahkan yang mulia abadi tingkat menengah seperti yang mulia abadi Ji Hong dan yang mulia abadi pedang Chi tidak dapat membandingkannya. Aneh? Anak ini aneh. Para ahli dao abadi di ruang penglihatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tanpa daya. Di panggung amanat surga, ada tiga master seni bela diri Portugis yang berada di panggung amanat surga. Huan Gong Yu menggelepar di panggung mandat bumi. Di panggung amanat bumi. Dengan bantuan kemampuan ilahi, orang-orang di kota Hautian juga melihat pemandangan mengejutkan dari kemajuan Su Fang. Setelah ledakan seru, mereka penuh dengan ekspektasi terhadap penampilan Su Fang di kompetisi Daoist mendatang. Su Fang dengan cepat menstabilkan delapan alam daunnya dalam keadaan menyerap pil spirit ki dan eliksir. Tanpa disadari, sudah waktunya putaran kedua kompetisi Daoist dimulai. Kompetisi Daoist dimulai sekarang. Suara Dao Master Hansu bergema di atas panggung mandat surga. Ledakan, 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 panggung amanat surga, yang ditutupi oleh lapisan awan misterius, menampakkan wujud aslinya. Ada banyak platform, yang masing-masing memiliki luas 10 ribu kaki. Ada 10 ribu anak tangga dari platform ini yang membentang ke atas, sampai ke ujung langit. Putaran kedua kompetisi Daoist tidak sesederhana berjalan melewati 10 ribu langkah. Setiap platform adalah ruang uji coba. Para kontestan harus melalui banyak kesulitan, bahkan cobaan hidup dan mati. Hanya para jenius yang tiada taranya, yang juga membutuhkan ketekunan yang besar, kemauan yang besar, dan hati Dao yang pantang menyerah. Di saat yang sama, mereka juga membutuhkan keberuntungan besar untuk akhirnya mencapai puncak. Tahap amanat surga bagaikan jalur kultivasi. Lebih sulit daripada naik ke surga untuk mencapai puncak. Ribuan orang jenius yang tiada taranya di panggung amanat surga semuanya berdiri dan memandang ke puncak panggung amanat surga. Mereka semua dipenuhi dengan kebanggaan dan niat berperang. Sufang. Suara Dao Heng Tian terdengar. Saya harap Anda dapat bersinar seperti benih mandat surga di putaran kedua dan mengalahkan Dimensein dan Tuan Muda dari Azure Cloud Celestial Sek untuk meningkatkan moral imortal Dao. Dao Heng Tian berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak cukup percaya diri di ronde kedua dan menaruh harapannya pada Sufang. Dao Heng Tian adalah pemimpin para murid Sekte Hao Chang Amanat Surga. Kata-katanya membuat hati semua orang tenggelam. Mungkinkah Dimensein dan Tuan Muda dari Azure Cloud Celestial Sek benar-benar sekuat itu? Apakah kompetisi Daois ini akan sama seperti sebelumnya, di mana mereka akan mengalahkan para penggarap Dao abadi dan menjadi Daois terpilih? Mungkinkah Dimensein dan Tuan Muda dari Sekte Surgawi Azure Cloud. Dengan Dao Heart yang begitu lemah, hak apa yang Anda miliki untuk menjadi salah satu dari sepuluh murid teratas? Karena Anda tidak memiliki keberanian untuk menantang Ming Yan dan Tuan Muda dari Sekte Surgawi Azure Cloud, maka saya akan melakukannya. Mengandalkan delapan semut Dao Sein Imortal yang hanya tahu cara bermain dihadapan orang banyak sungguh menggelikan. Orang ini benar-benar sesuai dengan namanya, melanggar hukum dan tidak terkendali. Dia bahkan tidak menatap Dao Heng Tian, apalagi Su Fang. Kemudian, Mou Tian menunjuk ke arah Su Fang dan mencibir dengan nada menghina. Benih terpilih hanya pemanasan. Jangan terlalu sombong. Babak berikutnya adalah kompetisi sesungguhnya. Mari kita lihat seberapa tinggi yang bisa kamu capai di tahap terpilih. Tanpa menunggu Su Fang berbicara, Mou Tian menatap Suan Xin dan berkata dengan nada mendominasi, Aku mengagumimu dan ingin menjadi sahabat Daois bersamamu. Su Fang tidak layak untukmu. Saya akan naik ke puncak tahap terpilih dan menjadi Sekte Hao Chang Mandat Daois Surga. Saya akan memberitahu semua orang di dunia luar bahwa hanya saya, Mou Tian, yang memenuhi syarat untuk menjadi sahabat Daois Anda. Xiao Zhang Tian, Dao Suan Tian dan murid-murid lain dari Sekte Hao Chang Amanat Surga tertawa. Sebagai seorang pria, betapa memalukannya jika pria lain dirayu oleh rekan Daoisnya di hadapannya. Mata perisuan Xin membeku, memancarkan jejak udara dingin. Su Fang mengepalkan tinjunya, lalu perlahan mengendurkannya. Dia menatap Mou Tian, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berkata dengan dingin, Mou Tian, kamu akan membayar mahal atas kesombonganmu. Mou Tian berkata dengan nada menghina, Kamu ingin menantangku. Saya khawatir Anda tidak punya nyali dan tidak punya kesempatan. Murid kedua dari Sekte Hao Chang Amanat Surga sebenarnya idiot. Ming Yan tiba-tiba mengejek. Pada tahap terpilih, hanya orang ini yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Meskipun dia hanya memenuhi syarat, Kamu, Mou Tian, bahkan tidak memiliki kualifikasi tersebut. Beraninya kamu menertawakannya. Begitukah, kalau begitu aku benar-benar ingin bertarung denganmu di ronde ketiga. Wajah Mou Tian menjadi gelap. Tuan Muda Sekte Awan Azure, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Kamu adalah salah satu dari sepuluh murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Kamu tidak pantas menantang Ming Yan. Melihat Su Fang, Tuan Muda Sekte dari Azure Cloud Sekte berkata, Tunjukkan kekuatan penuhmu. Jangan mengecewakanku. Diabaikan oleh Ming Yan dan Tuan Muda Sekte Azure Cloud sementara mereka sangat menghargai Su Fang, Mou Tian sangat marah. Sementara Su Fang sedang menunggu untuk memasuki Destiny Arena, suara jiwa asal Ji Hong Immortal Exalt bergema di benaknya. Ujian sebenarnya dari kompetisi Dao Disciple adalah pertarungan peringkat terakhir. Tidak perlu peduli dengan reputasi kosong di babak kedua. Tahap terpilih adalah tempat di mana sepuluh murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga berkultivasi. Bahkan penguasa surgawi dari sekte tersebut sering memasuki tahap terpilih untuk mengolah dan memperoleh manfaat yang bahkan diimpikan oleh penguasa surgawi. Ini adalah kesempatan langka. Jangan khawatir tentang kecepatannya. Cukup capai dalam batas waktu. Manfaat yang bahkan diimpikan oleh penguasa surgawi. Su Fang mengjilat bibirnya dan matanya bersinar terang. Su Fang telah memperoleh manfaat besar di tahap pilihan surga. Karena tahap pilihan surga adalah replika dari tahap pilihan dan merupakan tempat di mana sepuluh murid Sekte Hao Chang Amanat Surga berkultivasi, manfaatnya pasti akan sangat besar. Karena ada manfaatnya, bagaimana Su Fang bisa melewatkannya? Mari kita mulai. Orang suci hansu berteriak. Suara mendesing gelombang. Ribuan orang jenius bergegas menuju tahap terpilih. Su Fang juga mengikuti kerumunan dan melangkah ke tahap terpilih tingkat pertama. Wuss! Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada panggung terpilih atau terfokus pada gambaran yang dibentuk oleh Abicna. Para ahli Dao Abadi dan banyak kultifator lainnya, termasuk para ahli puncak dari Sekte Hao Chang Amanat Surga, semuanya gugup. Kompetisi murid Dao sangat penting bagi Sekte Hao Chang Amanat Surga karena menyangkut masa depan sekte tersebut. Sekarang ini melibatkan ras iblis dan kebangkitan para ahli, itu juga terkait dengan martabat Dao Abadi. Bagaimana tidak menarik perhatian? Bisakah Dao Heng Tian menjaga martabat Sekte Hao Chang Amanat Surga dan menjadi murid Dao? Jika orang suci dari ras iblis atau tuan muda dari Sekte Surgawi Azure Cloud menjadi murid Dao, bagaimana Dao Abadi akan menghadapinya? Bisakah Sufang melanjutkan kejayaan babak penyisihan dan menciptakan keajaiban di tahap terpilih? Semua orang menantikannya. 1544. Suara mendesing. Begitu Sufang memasuki peron, pemandangan di depan matanya berubah drastis. Para peserta di sekitarnya tidak terlihat. Hanya formasi putih yang tersisa. Ruang pelatihan setiap kontestan adalah ruang formasi independen. Meski lingkungannya sama, kekuatan tiap kontestan berbeda. Tahap nasib surga secara otomatis akan mengubah tingkat kesulitan pelatihan berdasarkan basis budidaya kontestan. Dengan begitu, akan sangat adil bagi kontestan yang lebih lemah. Sebuah suara dingin terdengar, ruang uji coba di bawah langkah ke seribu platform takdir adalah ruang uji coba bumi. Pada langkah pertama, Anda harus membunuh peserta dalam waktu 10 napas untuk melewati formasi spasial dan memasuki langkah berikutnya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas atau terbunuh, Anda akan gagal dalam uji coba. Karena tuanku yang murahan mengatakan bahwa ada manfaat di ruang uji coba, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh target uji coba sebanyak yang aku bisa dalam waktu 10 napas. Aku akan memperlakukannya sebagai pengalaman langka dan tidak mengejar kecepatan. Melewati persidangan, saya ingin tahu manfaat apa yang akan saya dapatkan. Sufang mengambil keputusan dan menunggu para peserta muncul. Suara mendesing. Kekuatan ilahi berelemen tanah yang mengejutkan menyelimuti seluruh ruang formasi. Setelah itu, formasi di sebelah kanan melintas dengan cepat sebelum golem batu yang tingginya lebih dari 50 kaki muncul. Segera setelah muncul, golem batu itu mengumpulkan kekuatan alam ilahi berelemen tanah di ruang percobaan dan menyerang Sufang. Apakah ini manfaat yang diberikan platform takdir kepada peserta uji coba? Sufang terkejut saat mengetahui bahwa saat kekuatan ilahi dari alam berelemen tanah menyelimuti ruang percobaan, dia dapat dengan jelas merasakan kedalaman kekuatan ilahi dari alam berelemen tanah dan proses peleburan golem batu dengan elemen tanah. Kekuatan ilahi dari alam. Jadi ruang uji coba tidak hanya digunakan untuk membunuh peserta, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan seseorang terhadap energi alam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan di dunia luar. Platform takdir sungguh menakjubkan. Namun, golem batu juga sangat kuat. Ini sebanding dengan delapan dausen celestial. Peserta tahap pertama memiliki basis budidaya yang sama dengan peserta. Masih banyak tahapan lagi. Seberapa sulitkah hal itu? Sufang sangat terkejut, tapi diam-diam dia juga terkejut. Dia tidak berani gegabuh. Ledakan. Menghadapi golem batu yang ganas, Sufang langsung meninju, menyebabkan benturan keras dengan golem batu. Tubuh golem batu itu hancur dengan ledakan keras, dan Sufang juga terguncang hingga ki dan darahnya bergejolak. Monster mayat yang sangat kuat. Ia bahkan lebih kuat dari seorang kultifator biasa di tahap delapan dausen. Sufang terkejut. Saat golem batu itu hancur, hembusan kiroh bumi melayang keluar. Walaupun energi spiritual ini sangat lemah, namun jelas berbeda dengan energi spiritual alami dunia besar. Itu membawa jejak aura ilahi. Ki spiritual dari seluruh alam semesta. Bintang tempat platform nasib surga berada berasal dari seluruh alam semesta. Platform nasib surga memang merupakan alat ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Harta Karun Surgawi. Ia dapat mengumpulkan ki spiritual dari seluruh penjuru alam semesta. Alam semesta dan mengubahnya menjadi objek uji. Menyerap ki spiritual ini sangat bermanfaat bagi para kultifator. Saya tidak berharap platform nasib surga memiliki manfaat seperti itu. Sufang membuka mulutnya dan menyedot spirit ki ke dalam tubuhnya untuk diserap oleh benih dunia. Setelah sedikit gemetar, benih dunia kembali normal. Meski tidak menimbulkan keributan besar dan perubahan benih dunia tidak terlihat jelas, Sufang masih sangat bersemangat. Setelah membunuh golem batu, formasi spasial muncul di salah satu sisi ruang percobaan. Melalui formasi ini, dia akan dikirim ke tahap kedua. Namun, Sufang tidak terburu-buru. Dia menunggu waktu bernapas. Astaga, 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 astaga. Dua golem batu dan seorang kultifator tahap 8 Dao Sein tiba-tiba muncul. Saat Sufang membunuh objek ujinya, dia memahami kedalaman paling dasar dari energi alam elemen tanah. Dia menggunakan benih dunia untuk menyerapki spiritual dari seluruh alam semesta. Ketika batas waktu 10 napas habis, Sufang telah membunuh total 5 golem batu dan 3 pembudidaya. Sufang juga mengonsumsi energi sejati dalam jumlah besar. Dia menggabungkan energi 9 yang dengan energi elemen tanah dan mengubahnya menjadi energi sejati. Energi sejatinya tidak hanya pulih dengan cepat, tetapi juga sedikit meningkat. Setelah 10 napas, Sufang secara otomatis dikirim ke platform nasib surga tahap kedua. Setelah itu, jumlah benda uji bertambah dan kekuatannya bertambah. Sufang tidak menjalaninya semudah yang dia lakukan pada tahap pertama. Namun, pemahaman Sufang tentang energi elemen tanah alam secara bertahap semakin dalam. Setelah menyerap energi elemen tanah dari benda uji, benih dunia berubah secara diam-diam. Pada saat yang sama, Sufang juga menggabungkan pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan tubuhnya untuk menyerap energi elemen tanah. Hal ini menyebabkan harta ajaib kelahirannya terus berubah. Di ruang percobaan, seseorang tidak dapat mengaktifkan harta sihirnya. Namun, harta ajaib kelahiran Sufang tidak dibatasi. Begitu saja, Sufang terus menumpuk. Kecepatan Sufang di tahap kedua tidak terlalu lambat. Namun, dibandingkan dengan Ming Yan, tuan muda dari Azure Cloud Celestial Sek, dan Dao Heng Tian, dia jauh tertinggal. Ketika Sufang masih berada di bawah tahap ke-100 dari ruang uji coba bumi, mereka telah melintasi lebih dari separuh ruang uji coba. Kemajuan mereka yang mendominasi dan mendominasi seperti pisau panas menembus mentega. Penampilan Feng Ling juga sangat mengejutkan. Dia hampir setara dengan Ming Yan, tuan muda dari Azure Cloud Celestial Sek, dan Dao Heng Tian. Dia awalnya adalah seorang jenius yang tiada taranya dan tidak kalah dengan 10 murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Selain itu, dia mengembangkan dao besar bumi. Secara alami, dia seperti ikan di air di ruang percobaan bumi. Namun, kali ini, bahkan Yang Jue yang mulia, Pedang Chi yang mulia, Mimpi Beku yang mulia, dan ahli dao abadi lainnya yang memusuhi Sufang tidak mengejek Sufang. Mereka bisa melihat situasi di ruang percobaan dari ruang observasi. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Sufang berada dalam kondisi terakumulasi. Begitu dia meledak, itu akan sangat mengejutkan. Sufang akhirnya menginjakan kaki di panggung ke-100. Hamparan tanah yang luas muncul di ruang percobaan. Tahap ke-100 dari ruang percobaan. Gunakan metode apapun untuk bertahan selama 2 jam. Anda akan menyelesaikan misinya. Ketika dia mendengar suara kaku dan dingin dari formasi sekitarnya, Sufang merasa lega. Dibandingkan dengan misi sebelumnya di mana dia harus terus-menerus membunuh target percobaannya, misi ini sepertinya jauh lebih mudah. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Ledakan, ledakan, ledakan. Batuan dan tanah di tanah bergejolak dan mengembun menjadi kultifator, goblin besar, dan monster spiritual elemental tanah. Ada lebih dari 100 dari mereka masing-masing berada di alam abadi 9 Dao Sein. Bertahan selama 2 jam di tengah begitu banyak ahli. Sufang tersenyum pahit. Kemudian, dia mengungkapkan semangat juang yang pantang menyerah dan menyerang target uji coba di depannya tanpa ragu-ragu. Daripada melarikan diri dan membuang waktu 2 jam, dia lebih memilih menghadapi mereka secara langsung dan menyelesaikannya dengan pertempuran. Pertempuran yang menggemparkan dunia terjadi di ruang percobaan. 200 langkah, 300 langkah. Sufang sedang menjalani ujian yang sangat besar. Kelelahan perlahan muncul di wajahnya. Auranya juga tampak putus asa. Namun, di matanya, tidak ada sedikitpun rasa takut dari awal hingga akhir. Sebaliknya, itu terbakar dengan semangat juang yang bersemangat. Setelah tahap ke-600, ruang percobaan masih merupakan hamparan tanah yang luas. Namun, pada saat ini, daratan menjadi sangat menakutkan. Itu dengan jelas menunjukkan keluasan dan bobot kekuatan ilahi elemen tanah. Gravitasi yang mengerikan dan tekanan menakjubkan yang ada di mana-mana di ruang angkasa membuat mustahil untuk terbang di udara. Mustahil bagi seseorang untuk terbang seperti manusia. Bahkan dengan tubuh fisik alam sempurna Sufang, sulit baginya untuk berjalan. Hukum asal Di ruang percobaan bumi, setelah tahap ke-600, selain energi alam elemen tanah, saya juga dapat dengan jelas merasakan hukum asal Dao Surgawi elemen bumi yang tertinggi. Ini adalah hukum asal, bukan hukum alam Heaven Ascension Platform yang telah mengalami evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Ini pasti 10 kali lebih jelas dan lebih intuitif daripada hukum Heaven Ascension Platform. Setelah beberapa saat terkejut, Sufang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika seorang kultifator berkultifasi, pertama-tama mereka menyerap energi alam elemental langit dan bumi untuk terus memperkuat kekuatannya sendiri. Setelah itu, mereka akan menggunakan bukaan ilahi sebagai jembatan yang memungkinkan tubuh manusia berkomunikasi dengan alam. Mereka kemudian akan menggabungkan kekuatan sihir mereka dengan makna mendalam dan elemen alam. Mereka kemudian akan menggunakan kekuatan sihir mereka untuk memandu kekuatan elemental langit dan bumi untuk melepaskan kemampuan surgawi mereka. Penggarap Saint Immortal Realm dapat menciptakan ruang pribadi mereka sendiri di dalam kehampaan. Mereka dapat membuat gua, gunung, dan bahkan menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk digabungkan dengan formasi abadi untuk menciptakan dunia yang besar. Ini adalah wujud penggunaan energi alam secara ekstrim. Ketika seseorang mencapai alam mulia abadi, mereka akan mulai memahami dan mengendalikan hukum operasi kekuatan elemental langit dan bumi. Itu adalah hukum asal Dao Surgawi. Dunia, alam semesta, semua energi dan materi semuanya berasal dari hukum asal usul. Menguasai hukum asal usul sama dengan memiliki jari emas yang bisa mengendalikan dunia. Mereka akan mampu mendapatkan hukum yang tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan kekuatan elemental langit dan bumi sesuai keinginan mereka. Hukum asal Dao Surgawi disebut Dao. Oleh karena itu, alam yang telah dicapai oleh para ahli yang mulia abadi disebut alam Dao. Alam Dao tahap awal dan menengah masih dalam tahap memahami hukum asal Dao Surgawi. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia akan mampu melawan dan bahkan membunuh para penggarap alam mulia abadi dengan mengandalkan hukum asal Dao Surgawi dan kekuatan berbagai artefak Dao miliknya. Namun, alam Dao tahap lanjut adalah keadaan mengendalikan dan mengendalikan hukum asal Dao Surgawi. Dengan budidaya Sufang di alam suci abadi, bahkan jika berbagai tubuh aslinya telah matang dan dia menggunakan artefak ilahi, masih akan sulit baginya untuk menolak. Di puncak alam Dao, kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan hukum asal Dao Surgawi telah mencapai batasnya, dan seseorang akan menggunakan dunianya sendiri untuk menciptakan hukum asal. Misalnya, Kaisar Agung Musim Semi-neter telah mengembangkan Dao Samsara hingga batasnya dan mengendalikan Dao Samsara. Itulah sebabnya dia mampu membangun Neter Spring Immortal World. Melangkah lebih jauh akan melampaui batas dunia yang besar, dan itulah yang disebut memahami Dao untuk menjadi dewa. Meskipun ada banyak sekali Grand Dao di dunia yang besar, semuanya tetap sama, dan mereka tidak bisa lepas dari hukum ini. Penggarap Saint Immortal fokus pada pemahaman dan pengendalian kedalaman kekuatan alam. Secara alami, mereka juga dapat melakukan kontak dengan Dao Surgawi. Namun, pemahaman mereka tentang Dao Surgawi sangat kabur, dan sulit bagi mereka untuk memahaminya sedikitpun. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk benar-benar mengendalikan Dao Surgawi. Bahkan Sufang sendiri telah mengembangkan bentuk embryo dunianya sendiri, dan istana Dao Langit dan Bumi memiliki tingkat keilahian tertentu. Namun, dia masih dalam tahap mengumpulkan energi dan mengendalikan kedalaman kekuatan alam. Dia belum mencapai tahap memahami hukum asal-usul. Langkah kaki Sufang tegas saat dia mengambil langkah besar ke depan, membawa aura yang tidak dapat dibelenggu oleh dunia saat dia berjalan menuju ujung bumi. 1545. Waktu terus berlalu. Sufang melewati ruang percobaan bumi dan mencapai langkah ke seribu. Berikutnya adalah ruang uji coba kayu, disusul ruang uji api, logam, air, dan petir, enam elemen alam. Di setiap ruang percobaan, Sufang telah menyerap energi spiritual dari seluruh alam semesta dan memahami hukum dasar alam, menyebabkan benih dunia dan asal inti emas mengalami transformasi yang luar biasa. Tunas benih dunia telah tumbuh menjadi pohon muda setinggi satu kaki. Daun dewasa dari fisik raja awan api, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh sejati penakluk naga juga memanjang dari pohon muda dan menjadi cabang dan kuncup. Anakan benih dunia dikelilingi oleh aura asal muasal misterius yang mengandung kedalaman hukum yang tak terbatas. Ada juga gumpalan energi ungu yang menyerupai peruntungan surga. Itu adalah aura roh dharma awan ungu. Selain itu, istana daul langit dan bumi juga memiliki aura enam kekuatan alam. Berdasarkan kekuatan ilahi yin yang, hukum sumber asal enam kekuatan alam diturunkan. Hukum sumber asal enam kekuatan alam terus berkembang di istana daul langit dan bumi. Dunia yin dan yang menjadi lebih murni dan ilahi. Itu berubah menjadi kekuatan para dewa dari seluruh dunia di alam semesta. Adapun energi sejati Su Fang, juga meningkat pesat sama dengan N garis bawah R. Penggarap biasa akan membutuhkan setidaknya ratusan ribu tahun untuk mencapai alam abadi sembilan daul suci dari alam abadi delapan daul suci. Tapi setelah menyerap energi roh dari platform takdir dan menggabungkannya dengan kekuatan sembilan matahari, Su Fang mampu mempersingkat waktu ini. Pagoda 6 Jalan Suan Huang mengalami perubahan terbesar. Pagoda 6 Jalan Suan Huang perlu terus-menerus menyerap energi enam elemen untuk meningkatkan kualitasnya. Kali ini telah menyerap sejumlah besar energi roh dari seluruh dunia di alam semesta, terutama energi unsur bumi dan air. Itu terus-menerus berusaha mencapai puncak artefak daul tingkat tertinggi. Sekarang Su Fang telah menempatkannya di kuali surga penciptaan, itu bisa menjadi artefak daul tingkat raja kapan saja. Di ruang percobaan api dan petir, Su Fang telah menyerap sejumlah besar energi roh yang menyebabkan yang meridian ke-45 berada di ambang kelahiran. Yang kurang darinya adalah pertemuan yang tidak disengaja. Sangat sulit baginya untuk berhasil memasuki sembilan transformasi sembilan matahari. Seni tubuh astral emas, fisik sejati penakluk naga, fisik sejati terate hitam, dan fisik kekaisaran awan api semuanya mengalami transformasi. Su Fang adalah pagoda terjemahan planet pagoda untuk hadiah yang begitu besar. Alasan utamanya adalah Su Fang harus mengandalkan kekuatan dewa bawaan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan melepaskan kemampuan tubuh aslinya agar bisa lulus ujian. View Gelombang Su Fang akhirnya berhasil keluar dari ruang uji coba dan melangkah ke langkah ke-6.000 dari platform takdir. Setiap seribu langkah memiliki waktu pemulihan yang berbeda-beda. Su Fang juga berkesempatan mengonsumsi pil untuk pemulihan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerimanya. 6.000 langkah pertama, yaitu 6 tahap, adalah ruang percobaan yang diciptakan oleh 6 elemen alam. Seperti apa langkah 4.000 berikutnya? Sementara Su Fang penasaran, hatinya juga dipenuhi dengan antisipasi. Saya tidak menyangka Anda hanya keluar sekarang. Bagaimana Anda bisa disebut jenius dengan penampilan seperti itu? Anda hanya badut yang mencoba menyenangkan orang banyak. Saat dihadapkan pada ujian sesungguhnya, kamu hanyalah seorang yang lemah. Suara mengejek Mohu Tian terdengar. Ternyata seluruh peserta yang datang lebih awal sudah menunggu di anak tangga ke-6.000. Ketika batas waktunya habis, mereka akan memasuki sidang berikutnya bersama-sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ming Yan, tuan muda dari sekte surgawi Azure Cloud, Dao Heng Tian, dan yang lainnya semua memandang ke arah Su Fang. Xiao Zhao Tian, Dao Suantian, dan murid-murid lain dari sekte Hao Chang mandat surga secara alami mengikuti jejaknya. Sekelompok badut yang dibutakan oleh rasa cemburu. Apakah ini 10 murid teratas dari sekte Hao Chang amanat surga? Su Fang mencemoha ejekan mereka. Melihat peri Suan Xin, Su Fang melihat bahwa dia masih setenang biasanya. Su Fang tidak bisa menahan senyum, dan semua rasa lelahnya hilang. Suan Xin berjalan ke depan dan duduk bersila di samping Su Fang. Aura Ice Phoenix, Yang Ki Su Fang, dan Dragon Ki membentuk sebuah siklus. Saat keduanya menyatu, mereka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, budidaya mereka meningkat. Adegan ini membuat semua orang iri dan iri. Membawa rekan Dao ke pertempuran murid Dao adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah tahap mandat surga. Setelah menunggu di langkah ke-6 ribu selama hampir sebulan, batas waktunya telah habis. Hanya ada sedikit lebih dari seribu orang yang telah mencapai langkah ke-6 ribu. Kebanyakan dari mereka telah tersingkir dalam enam tahap sebelumnya. Suara orang suci Hansu terdengar. N garis bawah 1. Seribu langkah selanjutnya akan menjadi ruang percobaan bagi roh abadi. Mengaktifkan ruang uji coba ini akan menghabiskan banyak kekuatan roh abadi. Oleh karena itu, semua kontestan yang tersisa akan memasuki ruang uji coba yang sama. Aturannya sangat sederhana. Setelah Anda memasuki ruang percobaan dan membunuh seribu tubuh roh abadi dalam tiga hari, Anda akan dapat naik ke tingkat 8 ribu tahap amanat surga. Ingat, kontestan tidak diperbolehkan saling menyerang. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi. Selain itu, tahap ini lebih berbahaya dibandingkan tahap sebelumnya. Ada kemungkinan kematian. Mereka yang penakut bisa mundur sekarang. Momomomong, aku akan memberitahumu bahwa mulai tahap ini dan seterusnya, poin semua orang akan dihitung. Setelah empat tahap tersisa, Anda akan diberi peringkat berdasarkan akumulasi poin Anda. Mereka yang berada di peringkat teratas berhak menantang mereka yang berada di peringkat terbawah di pertarungan terakhir. Saat suara Daumaster Hansu turun, para kontestan yang tingkat kultivasinya lebih rendah semuanya sedih. Mengapa ini? Pada enam tahapan sebelumnya, target uji coba didasarkan pada tingkat budidaya kontestan. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasi seseorang, peluangnya tetap sama. Namun empat tahap berikutnya berbeda. Menghadapi target percobaan yang sama, semakin rendah tingkat budidaya seseorang, maka akan semakin merugikan. Adapun bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk bergegas ke pertarungan terakhir, Portugal akan mengirimkan Li, Ao 5 keranjang dan Lui, Ao 20 keranjang. Luo Ao, Huan Gingi Fa, Chu Huiming. Dalam enam tahap sebelumnya, mereka telah menghemat kekuatan mereka pada tingkat yang berbeda-beda. Sekarang, tidak perlu menyimpan apapun. Mereka akan berusaha untuk menduduki peringkat teratas dan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran terakhir. Suansin, jika kamu tidak bisa lolos dalam empat tahap berikutnya, menyerah saja. Jangan memaksakan diri. Sufang mengirimkan roh keabadiannya ke Suansin. Meskipun bakatnya tak tertandingi, tingkat kultifasinya berada di urutan terbawah di antara semua kontestan. Saya mengerti. Suansin tersenyum tipis. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran jalan terpilih demi ketenaran atau untuk memamerkan dirinya. Dia datang dengan harapan bisa bertemu Sufang. Sekarang setelah dia bertemu Sufang, tidak ada lagi yang penting. Sufang diam-diam memperingatkan penguasa lima racun, biksu, dan para jenius di Istana Dunia dan Dojo Agung. Xiao Zautian juga diam-diam berkomunikasi dengan gurunya, Yang Mulia Abadi Yang Jue. Di ruang Ujiro Abadi tahap ketujuh, ambil kesempatan ini dan bunuh Yang Abadi milik Sufang. Hilangkan ancaman masa depan ini. Suara Yang Mulia Yang Jue sangat dingin. Bagaimana jika Sekte menyelidikinya? Denganku di sini, apa yang kamu takutkan? Selain itu, mengapa Sekte ini peduli pada seorang jenius yang sudah mati? Ya Tuan. Xiao Zautian memandang Sufang dan tersenyum dingin. Matanya yang dalam bersinar dengan niat membunuh. Ribuan orang jenius yang tersisa berjalan ke tahap pertama dari tahap ketujuh dan duduk bersila. Kemudian, Dewa Yang Mereka meninggalkan tubuh mereka. Sebuah formasi Suan Guang turun dan menyelimuti panggung. Wuz! Ribuan Dewa yang terbang ke dalam formasi. Saat mereka memasuki formasi, di bawah pengaruh aura ilahi formasi, mereka langsung berubah. Yang Abadi tidak lagi ilusi. Sebaliknya, mereka adalah eksistensi yang mirip dengan tubuh aslinya. Sua sama dengan N garis bawah satu. Lapisan kabut melonjak dari segala arah dengan tekanan yang sangat mengejutkan dari jiwa roh asal. Kabut bergulung dan dengan cepat mengembun menjadi Yang Abadi. Aura roh abadi yang mereka pancarkan berada pada tingkat Yang Mulia Abadi. Tubuh roh abadi dari Yang Mulia Yang Mulia harus dibunuh untuk melewati tahap ini. Tahap ini sangat sulit. Saya khawatir hanya satu atau dua ratus orang yang dapat melewati tahap ini. Sufang juga kaget. Jika roh abadi keduanya ada di sini, akan mudah untuk melewati tahap ini. Namun, roh abadi aslinya juga sangat kuat. Itu jauh melampaui ranah kultifasi Sufang. Selain itu, dia telah memahami segel disintegrasi setan langit. Meskipun agak sulit untuk melewati ruang percobaan roh abadi, itu tidak terlalu sulit. Namun, kemungkinan perisuansin dan penguasa lima racun melewati tahap ini tidaklah tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para kontestan itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka semua menyerbu ke arah kabut dan mulai bertarung dengan tubuh roh abadi. Sebelum yang imortal milik Sufang bisa bergerak, tubuh roh abadi menyerbu ke arahnya. Gelombang aura roh abadi yang mengejutkan keluar dari matanya dan berguling ke arah Sufang. Suara mendesing. Sufang mengaktifkan lapisan formasi yang ditanam di tubuh yang abadi dengan segel disintegrasi iblis surgawi. Garis-garis ki pedang roh primordial meledak dan menyapu tubuh roh primordial seperti gelombang pasang, menghancurkan ki roh primordial selapis demi selapis. Gelombang pedang ki mendorong ke belakang dan menyelimuti tubuh roh primordial. Kemudian, Sufang memadatkan api aura roh abadi dan dengan kuat melilit tubuh roh abadi. Setelah pembakaran yang hebat, tubuh roh abadi dibakar. Poin pertama terlalu lambat, saya harus mempercepat. Sufang berpacu dengan waktu dan menyerang tubuh roh abadi di dalam kabut. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan yang imortal dari perisuan Sin. Selama dia dalam bahaya, dia tidak akan ragu untuk mengirim yang imortal untuk mendukungnya. Segel disintegrasi setan langit milik Sufang berguna di ruang percobaan. Dia membunuh tubuh roh abadi satu demi satu, dan poinnya juga meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, Sufang tidak mempedulikan apapun dan menggunakan segel disintegrasi setan langit. Dia mengirimkan Dewa Yang yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menghancurkan tubuh roh abadi. Kecepatan peningkatan poinnya berlipat ganda. Bagaimana Sufang menguasai kekuatan ilahi roh abadi dari ras iblis? Apakah dia juga seorang penggarap setan? Melihat pemandangan ini, Xiao Zaltian, yang selama ini memperhatikan Sufang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Sebuah tablet batu besar melayang di luar platform takdir. Di atasnya, ada nama-nama yang diringkas dari Suan Guang. Karena terkait dengan peringkat dan berdampak langsung pada pertarungan terakhir, orang-orang lebih memperhatikan peringkat dibandingkan enam tahap sebelumnya. Sufang Sufang telah masuk ke dalam lima puluh besar, sepuluh besar. Kecepatan yang sangat cepat, saya tidak menyangka roh abadinya begitu kuat. Dao Heng Tian, Mo Wu Tian, dan tuan muda dari sekte surgawi King Yun semuanya berada di posisi lima besar. Ming Yan, orang suci iblis. Apa yang terjadi? Bukan saja dia berada di posisi pertama, tapi dia juga lebih dari sepuluh ribu poin lebih tinggi dari posisi kedua. Kesenjangannya masih melebar. Poin Ming Yan meningkat pesat. Para ahli Dao Abadi dan pembudidaya Dao Abadi yang tak terhitung jumlahnya di kota langit Hao Chang semuanya tercengang. 1546. Kaum iblis tidak hanya memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat dan kekuatan hidup yang kuat, mereka juga memiliki kemampuan keilahian yang kuat dan baru lahir. Buku Besar Iblis Surga adalah seni energi iblis Dao yang terkenal di dunia yang lebih besar, dan merupakan salah satu teknik paling dasar dari kaum iblis. Mudah untuk membayangkan betapa mendalam dan tak terduganya teknik kaum iblis. Adapun putra suci suku iblis, Ming Yan, yang datang dari berbagai surga, dia memiliki kemampuan keilahian tingkat dewa yang baru lahir. Bagaimana mungkin seorang kultifator dari Dao Keabadian bisa dibandingkan dengannya? Tahap ke-6 arena nasib surgawi sekali lagi menjadi platform bagi Ming Yan untuk menunjukkan kehebatannya. Para ahli Dao Abadi dan banyak pembudidaya lainnya merasa seperti mereka telah ditampar wajahnya. Setelah masuk 10 besar, Poin Su Fang terus meningkat, melampaui 10 murid teratas dari sekte langit terang takdir surgawi. Pada akhirnya, dia mencapai posisi 3 besar, tepat di belakang Ming Yan dan Dao Heng Tian. Namun, jarak antara dia dan Ming Yan terus melebar. Harapan yang baru saja tersulut dalam Dao Keabadian telah sepenuhnya padam. Su Fang hanyalah seorang bijak 8 Dao Abadi, dan kinerja jauh melampaui kultifator lain di tingkat yang sama. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari rata-rata penguasa abadi. Namun, jika dia ingin menciptakan keajaiban, mustahil melampaui Ming Yan. Tiga hari siksaan bagi Dao Keabadian akhirnya akan segera berakhir. Kamu mungkin memiliki kemampuan keilahian yang baru lahir, tetapi berapa banyak kekuatan keilahian yang tersisa setelah tiga hari kelelahan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhmu. Yang abadi Xiao Zhang Tian tersenyum sinis. Namun targetnya bukanlah Su Fang, melainkan Perisuan Sin. Sebagai salah satu dari sepuluh murid sekte surgawi nasib Brightiven, Xiao Zhang Tian bukanlah orang biasa. Bahkan dengan keilahian Su Fang yang baru lahir telah habis, Xiao Zhang Tian tidak berani lengah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menargetkan Perisuan Sin terlebih dahulu, lalu membunuh Su Fang dalam satu gerakan. Iblis penyakit, kutukan yang mengrusak kehidupan. Dengan menggunakan penutup kabut formasi, yang abadi surgawi Xiao Zhang diam-diam tiba di sisi Perisuan Sin, yang kesulitan bertarung dengan Roh Primordial. Matanya tiba-tiba meledak dengan aura Roh Primordial, dan gelombang aura Roh Primordial ke abu-abuan menyapu tubuh surgawi yang abadi Perisuan Sin. Xiao Zhang Tian mengembangkan jalan penyakit. Serangan jiwa yang dia keluarkan saat ini dikenal sebagai kutukan yang mengrusak kehidupan. Itu mirip dengan kutukan, mengandung kekuatan mengerikan yang bisa dengan cepat melemahkan jiwa. Yang abadi dari Perisuan Sin melemah dengan kecepatan yang mencengangkan, auranya layu. Ini karena Xiao Zhang Tian ingin menggunakannya sebagai umpan dan tidak membunuhnya. Jika dia melepaskan kekuatan ilahi Roh Primordialnya dengan kekuatan penuh, yang abadi dari Perisuan Sin akan langsung binasa. Roh Primordial yang bertarung dengan Suan Sin mengambil kesempatan untuk menyerang. Perisuan Sin, bukannya aku ingin membunuhmu, tapi siapa yang memintamu menjadi pendamping Daois Su Fang? Xiao Zhang Tian tersenyum dingin dan sekali lagi masuk ke dalam kabut untuk bersembunyi. Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja sekarang. Aura dan pikiran Su Fang dan Perisuan Sin terhubung. Ketika dia merasakan kelainan Perisuan Sin, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun dia telah memperhatikan Perisuan Sin sebelumnya, dia tidak membantunya. Perisuan Sin memiliki harga dirinya sendiri. Ia tidak menyangka saat Ronde ke-7 akan segera berakhir dan ia baru saja bersantai, kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Siapa-siapa-siapa yang abadi Su Fang terbang seperti kilat. Kemudian, ribuan garis abadi yang ditembakkan dan membunuh Roh Primordial. Apa yang sedang terjadi? Su Fang melihat yang abadi Perisuan Sin tidak diserang oleh Roh Primordial, tetapi oleh kekuatan ilahi Roh Primordial yang kuat dan jahat. Tiba-tiba hatinya tenggelam. Perisuan Sin berteriak tanpa sadar, hati-hati. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, tangan Roh Primordial yang besar tiba-tiba muncul dari samping dan secara tak terduga menamparkan tubuh abadi yang milik Su Fang. Tubuh abadi yang milik Su Fang tersapu. Kekuatan Roh Primordial yang jahat meresap ke dalam tubuh abadi yang menyebabkan Roh Primordial menjadi seperti seorang pasien yang tiba-tiba terjangkit penyakit serius. Ini dengan cepat melemah. Bahkan formasi yang ditanam di tubuh abadi yang oleh segel disintegrasi iblis surgawi pecah lapis demi lapis. Kekuatan Ilahi Roh Primordial dari Dao Besar Penyakit Xiao Zhang Tian Mata abadi yang milik Su Fang melontarkan niat membunuh yang tajam saat dia melihat ke arah Xiao Zhang Tian yang berjalan keluar dari kabut. Eksistensi seperti semut sepertimu, hak apa yang kamu miliki untuk berdiri di sekte Hao Chang Amanat Surga. Tuanku, Mo Wu Tian, Dao Suan Tian, Yang Mulia Abadi Pedang Chi, orang-orang ini semua ingin kamu mati. Bagaimana bisa kamu tidak mati? Yang abadi dari Xiao Zhang Tian mengungkapkan senyuman yang hidup dan sangat bangga. Dia memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Ruang percobaan Roh Primordial dengan tegas melarang pesaing untuk saling menyerang. Apakah Anda tidak takut didiskualifikasi dan dihukum berat oleh hukum sekte? Su Fang bertanya dengan dingin. Xiao Zhang Tian berkata dengan bangga, bagaimana sekte ini bisa menghukumku, untuk orang mati sepertimu. Pendukung Anda hanyalah Yang Mulia Abadi Ji Hong, dan saya memiliki guru saya, Yang Mulia Abadi Pedang Chi, Mo Wu Tian, dan murid-murid lainnya yang membela saya. Paling-paling saya hanya akan ditegur. Hanya karena cemburu, kamu benar-benar mencoba membunuhku, dan bahkan melibatkan teman Daoku. Xiao Zhang Tian, kamu benar-benar gila, kamu pantas mati. Kamu akan mati, dan kamu masih berani mengatakan omong kosong seperti itu. Menghadapi niat membunuh Su Fang, Xiao Zhang Tian mencibir dengan jijik. Seribu Yang Abadi yang dipisahkan Su Fang sebelumnya semuanya menyerang Xiao Zhang Tian. Aku akan membunuh semua Yang Abadi milikmu, dan menghapusmu sepenuhnya dari dunia ini. Xiao Zhang Tian meledak dengan semburan aura roh primordial, membentuk domen yang ditutupi oleh aura ilahi. Hal ini menyebabkan Seribu Yang Abadi Su Fang terkikis oleh kekuatan roh primordial yang jahat, dan dengan cepat menjadi putus asa. Kau ingin menghapusku? Bahkan Yang Mulia Abadi Yang Jue tidak memiliki kualifikasi, apalagi Anda, Xiao Zhang Tian. Yang Abadi Su Fang berkata dengan suara yang mendominasi. Di ruang percobaan ini, Su Fang telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan roh primordial, dan berhasil disergap oleh Xiao Zhang Tian. Xiao Zhang Tian memiliki kemampuan ilahi roh primordial yang aneh dan sangat kuat, sangat sulit untuk bersaing dengannya. Namun, Su Fang memiliki kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menghancurkan semua segel roh primordial. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Selain itu, Su Fang dapat menggunakan roh primordialnya untuk mengaktifkan teknik petir Tiada Taraf yang dapat menghancurkan semua musuh. Petir Takdir. Siapa-siapa-siapa? Tanda Takdir Dao di yang abadi diaktifkan oleh Su Fang, Rune Takdir Dao misterius menyala dan terbakar. Meskipun kemampuan dewa roh primordial Xiao Zhang Tian aneh dan kuat, bagaimana ia bisa melawan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dalam sekejap, itu dibakar lapis demi lapis oleh Rune Takdir Dao, berubah menjadi ketiadaan. Kau benar-benar bisa mematahkan kutukan pengikis hidupku. Xiao Zhang Tian terkejut. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu penghapusan yang sebenarnya. Yang abadi Su Fang memandang Xiao Zhang Tian, cahaya ilahi halus keluar dari matanya, Rune Takdir Dao bersinar dengan intens lagi, berubah menjadi petir takdir yang sunyi. Gemuruh. Yang abadi Xiao Zhang Tian merasa seolah-olah dia sedang menghadapi hukuman kilat dari Dao surgawi, tidak hanya yang abadi, segala sesuatu dalam takdirnya memiliki perasaan mengerikan karena hancur total. Hentikan. Dao yang mulia Hansu, seseorang ingin membunuhku, selamatkan aku, Xiao Zhang Tian ketakutan, dan berteriak minta tolong. Su Fang, hentikan, aku sudah memerintahkanmu untuk tidak menyerang peserta lain di ruang sidang, beraninya kamu mengabaikan perintahku. Raungan menggelegar bergema, diikuti dengan kemunculan Dao yang mulia Hansu di ruang sidang. Aura ilahi roh primordial yang menakutkan dari yang mulia abadi tingkat tinggi menyelimuti yang abadi Su Fang, membentuk belenggu yang mengejutkan, sehingga mustahil bagi yang abadi Su Fang untuk bergerak satu inci pun. Perisuan Xin menasihati, Su Fang, lupakan saja. Xiao Zhang Tian menjadi sombong lagi, mari kita lihat betapa sombongnya kamu dengan Dao yang mulia Hansu di sini. Badut, kamu menyakiti rekan Daoku, bahkan surga tidak bisa menyelamatkanmu. Ledakan. Petir takdir meledak. Meskipun diam, ia melepaskan aura ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, menghancurkan belenggu aura ilahi roh primordial yang mulia Dao Hansu. Detik berikutnya. Yang abadi Xiao Zhang Tian dibombardir oleh energi takdir yang tidak berbentuk namun sangat mendominasi, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. Anda. Dao yang mulia Hansu terkejut, dan hendak menekan Su Fang dalam amarahnya. Raungan marah yang mulia abadi Ji Hong bergema, Hansu, jika kamu berani menyakiti muridku, aku akan melawanmu sampai mati, bahkan Master Sekte tidak dapat melindungimu. Dao yang mulia Hansu terkejut, lalu dia merasakan aura ilahi tertinggi yang dipancarkan oleh Su Fang dan hatinya bergetar. Pada akhirnya, dia mengaktifkan kekuatan formasi ruang percobaan dan menendang yang abadi milik Su Fang keluar dari ruang percobaan. Yang abadi Su Fang kembali ke tubuh fisiknya pada platform langkah ke-6000. Kali ini, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, terutama ketika dia menggunakan roh primordialnya untuk mengaktifkan petir takdir, menyebabkan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Rambutnya berubah menjadi putih keabu-abuan dengan kecepatan yang terlihat, dan penampilannya berubah menjadi seperti seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan. Untungnya, tingkat kultivasinya telah meningkat menjadi delapan jalan alam abadi suci, dan kekuatan hidupnya juga telah berubah berkali-kali. Selain itu, Xiao Zhang Tian bukanlah ahli yang mulia abadi, jadi dia tidak menggunakan gulungan petir Suan Ming kali ini, dan menggunakan roh primordialnya untuk mengaktifkan petir takdir secara langsung. Meski penurunannya sangat besar, namun tidak berakibat fatal. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu membunuh sebagian dari yang abadi milikku? Anda menggunakan teknik terlarang, dan sekarang Anda telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatan hidup Anda, dan Anda tidak dapat lepas dari hukuman sekte tersebut. Sedangkan aku, aku hanya kehilangan sebagian dari yang abadiku, hahaha. Tawa menyeramkan datang dari jauh, dan itu adalah Xiao Zhang Tian. Orang ini licik dan berhati-hati, dan dia benar-benar memisahkan yang abadi menjadi dua bagian, satu bagian ke dalam ruang percobaan roh primordial, dan bagian lainnya ke dalam tubuh fisik. Hanya kehilangan sebagian dari yang abadimu. Idiot, Su Fang memandang Xiao Zhang Tian dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang mati yang sangat mati. Tiba-tiba gelombang. Senyuman sinis di wajah Xiao Zhang Tian membeku, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi ketakutan, putus asa, dan tidak percaya. Di saat berikutnya, tubuh fisik Xiao Zhang Tian dengan cepat layu, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi mayat kering, dan kemudian dia terkikis oleh angin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, embusan angin bertiup, dan tubuh fisiknya, roh primordial, dan segala sesuatu tentang dirinya menghilang dari dunia. Petir Takdir Tingkat kultivasi Su Fang di masa lalu terlalu rendah, dan dia tidak berani menggunakan roh primordialnya untuk mengaktifkan petir takdir. Sekarang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan petir takdir, dan menunjukkan kekuatan takdir ilahi yang sangat mengejutkan. Tidak hanya tubuh fisik dan roh primordial Xiao Zhang Tian yang hancur, segala sesuatu yang berhubungan dengan takdirnya juga akan musnah. 1547 Su Fang menggunakan guntur takdir untuk membunuh tubuh abadi yang milik Xiao Zhang Tian di ruang percobaan. Tubuh fisiknya dan yang abadi di dalamnya tidak bisa lepas dari kematian. Bukan itu saja. Mereka yang pernah bersinggungan dengan nasib Xiao Zhang Tian dengan cepat kehilangan ingatan mereka tentang Xiao Zhang Tian, seolah-olah mereka belum pernah bersinggungan dengan Xiao Zhang Tian dalam nasib mereka. Nama Xiao Zhang Tian tidak lagi ada di tablet takdir. Bahkan Sekte Tian Ming Hao Chang hanya memiliki sembilan murid dan tidak pernah memiliki murid jenius seperti Xiao Zhang Tian. Penghapusan, ini adalah penghapusan yang sebenarnya. Semua jejak keberadaannya terhapus seluruhnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi menekan takdir dan kekuatannya sangat menakutkan. Su Fang, beraninya kamu menentang peraturan Sekte. Datang dan terima hukumanmu. Raungan gemuruh orang suci Hansu meledak di telinga Su Fang. Su Fang tersenyum tipis dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Kemudian kekuatan suci turun dari platform takdir dan membelenggu Su Fang sebelum memindahkannya keluar. Suara mendesing gelombang. Su Fang dipindahkan ke ruang pengamatan di atas panggung nasib surga. Berlutut. Di antara para tetua Sekte Tian Ming Hao Chang, kepribadian orang suci Hansu adalah yang paling lembut. Tetapi pada saat ini, alisnya terangkat karena marah dan amarahnya membara. Terbukti, dia benar-benar marah pada Su Fang. Tekanan besar menimpa Su Fang, memaksanya berlutut di tanah. Su Fang, apakah kamu tahu kejahatanmu? Kata orang suci Hansu dengan suara dingin dan kasar. Su Fang mengangkat kepalanya dan bertanya, saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan. Mohon pencerahannya. Kamu tidak mematuhi aturan di ruang percobaan Naschen Divinity dan membunuh. Membunuh. Di depanku. Orang suci Hansu tidak dapat mengingat siapa yang abadi dari murid Sekte Tian Ming Hao Chang dan dia terkejut. Di kedalaman kesadaran jiwa keabadiannya, dia mencari dengan cermat dan menemukan bahwa sebagian dari ingatannya tidak ada. Namun dengan budidaya orang suci Hansu, samar-samar dia bisa merasakan bahwa ingatannya tentang Xiao Zhang Tian telah dihapus secara paksa oleh kekuatan misterius dan kuat. Kemampuan ilahi apa ini? Setelah beberapa saat yang sangat terkejut, orang suci Hansu mencoba menggunakan abicna jiwa abadi untuk mengambil kembali ingatan ini. Siapa yang tahu bahwa dia akan mendapat serangan balik dari kekuatan halus? Dia merasakan dunia berputar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sungguh kemampuan ilahi tertinggi yang menakutkan. Mata Dao Master Hansu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Hatinya sedang kacau. Tidak hanya Dao Master Hansu, tetapi para ahli Dao abadi lainnya juga menyaksikan adegan pembunuhan Xiao Zangtian abadi Matahari Surgawi. Seperti Dao Master Hansu, tidak ada satupun jejak Xiao Zangtian yang tersisa dalam ingatan mereka. Bahkan Yang Mulia Yang Jue tidak memiliki murid bernama Xiao Zangtian dalam ingatannya. Dia hanya samar-samar ingat bahwa Xiao Zangtian diam-diam memerintahkan seorang murid untuk membunuh Su Fang di ruang sidang. Su Fangda berkata dengan lembut, karena kamu bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku telah melanggar hukum sekte. Hansu, apakah kamu mencoba menuduh muridku melakukan kejahatan yang tidak berdasar? Huff, itu tergantung aku setuju atau tidak. Yang Mulia Abadi Jihong berteriak dengan marah. Dia tidak peduli dengan senioritas dan langsung menegur Dao Master Hansu. Namun, ketika Yang Mulia Abadi Jihong memandang Su Fang, jejak keterkejutan melintas di matanya yang dalam. Lightning of Destiny menghapus segalanya tentang Xiao Zangtian. Bahkan Yang Mulia Abadi seperti Dao Master Hansu tidak bisa bersembunyi darinya. Dao Master Hansu mendengus dingin, Hansu, kamu pastilah orang di balik ini. Aku akan bertukar pikiran denganmu nanti. Su Fang membunuh yang abadi dari peserta lain di ruang uji coba. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia melanggar aturan platform nasib surga dan membunuh sesama muridnya. Dia tidak hanya akan didiskualifikasi dari kompetisi, dia juga akan dikirim ke Punishment Hall dan dihukum berat. Orang suci kuali ilahi berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya begitu. Yang Mulia Yang Jue dan Yang Mulia Pedang Chi berkata pada saat yang sama, benar. Su Fang harus dihukum berat. Hukum aku, apakah Sekte Hao Chang nasib surga sudah memikirkan konsekuensinya? Su Fang tidak membela diri. Sebaliknya, dia tersenyum bangga. Yang Mulia Yang Jue mencibir dengan nada menghina, Sekte Hao Chang takdir surga adalah pemimpin dao abadi. Konsekuensi apa yang perlu kami pikirkan ketika menghukum murid kecil sepertimu? Jika aku didiskualifikasi, siapa di Sekte Hao Chang takdir surga yang bisa menekan putra suci ras iblis, Ming Yan? Mungkinkah Tuan Dao Master bermaksud membiarkan Ming Yan mengambil posisi murid dao dan menyebabkan nasib surga Sekte Hao Chang kehilangan muka dan moral dao abadi menderita pukulan berat? Suara bangga Su Fang dipenuhi dengan aura mendominasi, dan rasa kepahlawanan muncul secara spontan. Dao Master Hansu terkejut dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Ada juga momen hening di ruang tontonan. Seorang ahli penyendiri berkata, anak ini benar. Ini menyangkut kemuliaan dao abadi. Nasib surga, Sekte Hao Chang harus menangani ini dengan hati-hati. Pada saat ini, suara peri Suan Sin terdengar, Su Fang terbunuh hanya karena aku disergap oleh murid Sekte Hao Chang dari nasib surga. Jika nasib surga Sekte Hao Chang berani menghukum Su Fang karena ini, saya akan mengumumkan masalah ini kepada publik dan memberitahu semua orang di dunia apa yang benar dan salah. Meski suaranya lemah, ada dominasi yang tak tertandingi dan kepahlawanan yang langka dalam suaranya yang dingin. Suan Sin, kamu disergap oleh murid Sekte Hao Chang dari Heaven's Fate. Nyonya tua Frozen Dream terkejut dan melepaskan kekuatan penginderaannya. Di panggung nasib surga, roh Yuan Peri Suan Sin lemah. Dengan kekuatan Elder Frost Dream, dia masih bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Peri Suan Sin terluka oleh dao besar penyakit. Elder Frost Dream mengungkapkan niat membunuh yang tajam dan memandang Soverein Yang Jue, muridmu yang menyergap Suan Sin. Yang Jue, kamu mendekati kematian. Muridku, kapan saya punya murid? Tidak, saya punya murid, kenapa saya tidak punya kesan apapun padanya. Yang berdaulat Yang Jue merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Penguasa Yang Jue benar-benar kehilangan ingatannya tentang murid ini, Xiao Shaotian. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia memang memerintahkan seorang peserta untuk membunuh Su Fang. Mengenai siapa orang itu, dia tidak dapat mengingatnya. Namun, dia yakin dia tidak memerintahkan siapapun untuk menyergap Peri Suan Sin. Temperamen Elder Frost Dream aneh, siapa yang akan memprovokasi monster tua yang dingin ini Namun, luka yang dialami Peri Suan Sin tidak diragukan lagi disebabkan oleh Abichna Rohyuan miliknya, kutukan yang merusak kehidupan. Selain itu, hanya ada sedikit orang yang mengembangkan dao besar penyakit dan kutukan yang mengikis kehidupan adalah Abichna uniknya. Bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Memikirkan tentang balas dendam Elder Frost Dream, Sovereign Yang Jue merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan hatinya dipenuhi dengan keluhan. Elder Frost Dream, harap tenang. Sekte Tian Ming Hao Chang akan memberi Anda penjelasan. Orang suci hansu berkata kepada Penatua Frost Dream dengan suara rendah. Baru pada saat itulah Elder Frost Dream melepaskan Sovereign Yang Jue dan memandang Su Fang, dasar bocah nakal, setidaknya kamu masih memiliki hati nurani. Bagus sekali, tapi tidak cukup kejam. Kuali ilahi orang suci berada dalam dilema tentang bagaimana menghadapi Su Fang. Pada saat ini, suara Dao Heng Tian datang dari tahap takdir surga, jika Su Fang didiskualifikasi, saya juga akan mundur dari pertempuran Dao. Feng Ling, Tuo Yu dan yang lainnya mengikuti dan berteriak, jika Su Fang tidak berpartisipasi, kami juga akan mundur. Orang suci hansu berada dalam dilema. Tiba-tiba gelombang. Sesosok tubuh mengembun di ruang pandang dan terdengar suara tua namun agung, Su Fang diizinkan untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran Tao. Namun, jika kamu tidak dapat memasuki pertempuran terakhir, atau jika kamu dikalahkan oleh Ming Yan atau tuan muda dari Sekte Langit Awan Hijau, kamu akan dihukum berat. Puncak negara Dao, mungkinkah orang ini adalah pemimpin Sekte Hao Chang nasib surga. Itu hanyalah sosok yang terkondensasi dari jiwa abadi, tetapi tatapan yang dilontarkannya membuatnya merasa seolah-olah sedang dilihat. Su Fang terkejut. Suara itu masih bergema di ruang pandang ketika sosok jiwa abadi menghilang. Orang suci jihong berkata kepada Su Fang, jangan takut. Dengan adanya ku, meskipun aku tidak bisa mengalahkan Ming Yan atau tuan muda dari Sekte Langit Awan Hijau, aku tidak akan membiarkan Sekte itu menyentuhmu. Ingat, apakah itu posisi Tao atau reputasi Anda, itu tidak penting. Yang paling penting adalah keselamatan Anda sendiri. Kemudian, orang suci jihong melambaikan tangannya dan memberikan cincin penyimpanan kepada Su Fang. Ada puluhan ribu pil esensi ilahi di dalamnya, sembuhlah dengan cepat. Saya melihat Anda telah menghabiskan banyak energi kehidupan dan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Untungnya, tahapan selanjutnya adalah tahap energi darah. Saya tahu bahwa Anda telah menguasai abicna tertinggi kaisar musim semi kuning, laut darah musim semi kuning. Jika saatnya tiba, gunakanlah dengan berani dan jangan khawatir tentang apapun. Tuan juga tahu bahwa saya telah menguasai laut darah mata air kuning. Su Fang kaget, tapi kemudian dia merasa lega. Dengan kekuatan Sekte Hao Chang nasib surgawi, tidak sulit untuk mengetahui masa lalu Su Fang. Tidak aneh jika orang suci jihong mengetahui bahwa Su Fang telah mewarisi warisan kaisar musim semi kuning. Meraih cincin penyimpanan, Su Fang merasakan kehangatan di hatinya. Tidak peduli apapun, Tuan murahannya ini tidak mengatakan apapun kepadanya. Apakah kamu mendengar kata-kata pemimpin Sekte dengan jelas? Jika Anda tidak bekerja dengan baik, Anda akan dihukum berat oleh Sekte tersebut. Pergi. Orang suci hansu melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan aura dewa. Itu menyapu Su Fang hingga ke tahap takdir dan mendarat di platform anak tangga ke-7000. Melihat peri Suansin duduk bersila di tanah, Zhang Ruoyun, penguasa lima racun, Feng Ling dan yang lainnya mengelilinginya. Tak satupun dari mereka bisa berbuat apapun. Su Fang muncul di hadapannya dalam sekejap. Dia mengupas yang imortal dan mengirimkannya ke lautan bukaan ilahi peri Suansin. Kemudian, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi lagi dan membakar aura ilahi kutukan pengikis kehidupan dalam roh primordialnya. Namun, roh primordial peri Suansin terluka parah. Tanpa kultivasi selama puluhan ribu tahun, hampir mustahil baginya untuk pulih. Hati Su Fang sedih. Tanpa ragu, mutiara asal lembah kegelapan muncul di telapak tangan kanannya. Kemudian, dia memegang tangan peri Suansin dan mengirimkan mutiara asal ke dalam lubang ilahi peri Suansin dengan yang abadi. Ini adalah harta sihir roh primordial yang terbuat dari mutiara asal lembah kegelapan. Itu dimurnikan dari mutiara jiwa iblis. Tidak hanya dapat melepaskan serangan roh primordial dan kemampuan bertahan, tetapi juga dapat memelihara dan memperkuat roh primordial. Ambillah dan kembangkan. Semangat primordial Anda akan pulih dalam waktu singkat. Peri Suansin terkejut, saya tidak akan menemui bahaya apapun jika saya berkultivasi di samping peri beku mimpi. Tetapi Anda berbeda, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki harta sihir roh primordial seperti itu? Yang imortal dari Sufang tersenyum, tidak apa-apa. Saya memiliki lempeng darah iblis dan cepat atau lambat akan menemukan roh primordial kedua saya. Ditambah lagi, saya memiliki kemampuan tertinggi yang dapat menahan mantra pembatasan roh primordial. Mutiara asal lembah kegelapan tidak terlalu bagus. Berguna bagi saya, ingatlah untuk tidak memperlihatkan mutiara asal lembah kegelapan di depan orang lain, termasuk peri beku mimpi. Hatinya sakit. Matanya menjadi basah. 1548. Nyonya Frozen Dream secara pribadi datang ke Destiny Stage dan membawa pergi Suansin. Siapa yang tahu berapa tahun lagi mereka bisa bertemu lagi. Suasana hati Sufang tiba-tiba menjadi berat. Penguasa lima racun juga dibawa pergi oleh Master Racun. Sufang tidak menghentikannya. Sudah takdirnya bahwa penguasa lima racun bisa menjadi murid dari Master Racun. Terlebih lagi, Sufang tidak bisa menghentikan Master Racun meskipun dia menginginkannya. Peri Suansin, Li Hao Ji. dan pemimpin lima sekte racun semuanya telah meninggalkan sisinya. Selain itu, serangan diam-diam Xiao Zhaotian telah membuat Sufang merasa sangat kesal. Aura pembunuh memenuhi hatinya saat dia melihat ke arah Mingyan, Mo Utian, Dao Suantian, dan yang lainnya dengan niat membunuh di matanya. Setelah ruang uji coba Naschen Spirit berakhir, ada lebih dari 200 orang tersisa di Destiny Stage. Semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya di dunia luar. Beberapa dari mereka bahkan adalah penguasa abadi. Biksu Agung tersingkir pada tes ke-6. Selain Feng Ling, Tuo Yu, Ling Yu, kultifator beralis botak, dan Duan Siu-Siu dari klan Duan di planet besar soliter, murid-murid lainnya dari 12 klan istana dunia dan ritus Dao Agung Soliter adalah semuanya dihilangkan. Peringkat di Destiny Tablet berubah. Mingyan, Demon Saint, berada di peringkat teratas. Dia memiliki lebih dari 30 ribu poin lebih banyak daripada Dao Heng Tian, yang berada di posisi kedua. Di tempat ketiga adalah Tuan Muda dari Sekte Langit Awan Hijau, diikuti oleh Mou Tian, Liu Yue Tian, dan 10 murid teratas lainnya dari Sekte Takdir Hao Chang. Su Fang diusir dari ruang sidang oleh orang Suci Hansu pada saat-saat terakhir tahap ke-6. Peringkatnya turun dari 10 besar, dan dia berada di peringkat ke-13. Peringkat ini membuat semua orang di Hao Chang Sky City kecewa pada Su Fang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Destiny Stage. Ada 10 hari istirahat. Kontestan yang tersisa tetap berada di tahap takdir tingkat 7 ribu dan mengonsumsi pil dan benda spiritual untuk pulih. Sebenarnya dalam waktu sesingkat itu, bisa pulih banyak. Tahap ke-6 menghabiskan kekuatan Naschen Spirit. Pil biasa dan benda spiritual tidak berguna. Sampai jumpa. Serangkaian ledakan datang dari tubuh Su Fang. Setelah tubuh fisiknya bergetar, daging, tulang, dan meridian di bawah kulitnya semuanya patah dan berubah menjadi darah. Dia seperti orang berdarah. Su Fang menelan ramuan itu dan menggunakan darahnya untuk memurnikannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati trate hitam untuk segera memulihkan kekuatan hidup yang dikonsumsi oleh teknik penyusutan kehidupan Tianji. Pada saat yang sama, Su Fang sedang mengembangkan buku Iblis Surgawi untuk memulihkan jiwanya yang baru lahir. Dari luar, Su Fang tampak berubah setiap hari. Kepala dan wajahnya pulih ke kondisi mudanya dengan kecepatan yang mencengangkan. Sepuluh hari kemudian, rambut Su Fang telah kembali ke warna hitam aslinya. Penampilannya juga kembali seperti pria berusia akhir tiga puluhan. Meski belum pulih sepenuhnya, tidak ada masalah besar. Namun, jiwa baru lahir Su Fang masih jauh dari pulih sepenuhnya. Untungnya, dia telah meninggalkan avatar darah di dunia Zenlong. Setelah yang abadi dan avatar darah bergabung dengan tubuh aslinya, jiwa baru lahir Su Fang tidak akan mempengaruhi pertempuran murid Dao Agung yang akan datang. Tahap takdir tingkat 7.000 hingga 8.000 adalah ruang uji coba ki darah. Anda harus membunuh target uji coba dalam jumlah yang cukup di setiap tingkat. Izinkan saya mengingatkan Anda, target uji coba ini terbentuk dari darah. Tidak hanya kuat, tetapi kekuatan hidup mereka juga sangat kuat, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Selain itu, beberapa target uji coba memiliki kemampuan untuk melahap darah. Anda punya untuk berhati-hati. Begitu suara Dao Master Hansu turun, para kontestan mulai berjalan menuju tahap takdir berikutnya. Ledakan. Begitu mereka memasuki platform, susunannya diaktifkan dan membentuk ruang uji coba independen. Suan duang dari barisan itu menyala dan seorang pria berbaju merah muncul di depan mereka. Darah ki yang begitu kaya. Sufang memindai dengan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan merasakan ki darah pada pria berbaju merah. Tubuhnya terbentuk dari ki darah dan ki esensi. Dia terkejut. Laut darah aceron akhirnya berguna. Biarlah tahap ketujuh menjadi awal ketenaranku di dunia besar. Sufang tersenyum mendominasi dan mengungkapkan aura seorang tuan. Kemudian, tubuhnya hancur dan berubah menjadi laut darah besar yang lebarnya lima puluh ribu kaki. Itu langsung membanjiri seluruh ruang sidang. Suara mendesing gelombang. Ria berbaju merah yang kekuatannya sebanding dengan Dewa Suci Delapan Jalan berjuang di Laut Darah Aceron. Dia melepaskan ki darah dalam jumlah yang mengejutkan untuk menyerang Laut Darah Aceron dan memicu gelombang ki darah. Namun, di bawah kekuatan melahap dan kekuatan reinkarnasi Laut Darah yang mengerikan serta fakta bahwa Gui-Gui telah berubah menjadi Laut Darah dan bergabung dengan Sufang, Laut Darah Aceron memiliki kemampuan korosif yang sangat beracun. Ria berbaju merah segera kehilangan kemampuannya untuk melawan dan dilahap oleh Laut Darah. Mendesis Gelombang Dalam waktu kurang dari lima nafas, Ria berbaju merah itu berubah menjadi Laut Darah dan bergabung dengan Laut Darah Aceron. Lautan darah terbakar dengan nyala api kehidupan yang mengerikan. Suara mendesing gelombang. Sufang tidak membentuk tubuh fisik. Sebaliknya, dia melewati susunan dalam kondisi Laut Darahnya dan memasuki platform tingkat berikutnya. Target uji coba selanjutnya bahkan lebih kuat. Selain para penggarap berbaju merah yang terkondensasi dari Namun, di depan Laut Darah Aceron, target percobaan ini menjadi nutrisi bagi Sufang untuk memulihkan Ki kehidupannya dan mengubah Laut Darah Aceron. Gui-Gui juga mengambil kesempatan untuk melahap blut Ki target percobaan dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemana pun lautan darah mata air kuning menyapu, target uji coba yang dipadatkan dari Ki Darah, baik itu pembudidaya atau monster, semuanya ditelan dan digabungkan oleh air darah begitu mereka jatuh ke lautan darah yang menderu, tidak peduli seberapa kuat atau seberapa kuat mereka. Ulet vitalitas mereka. Sufang maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia membutuhkan hampir 10 napas untuk naik ke level berikutnya. Terlebih lagi, dia telah melahap semua target uji coba di setiap ruang uji coba. Sementara sebagian besar peserta masih bertarung sengit dengan target uji coba mereka di tahap pertama tahap ketujuh, Sufang, yang telah berubah menjadi lautan darah, seperti angin puyuh yang menyapu awan, menyapu semua dengan kuat dan mendominasi. Jalan ke atas. Laut Dara Aceron menunjukkan sisi menakutkan dan kuatnya di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar. Laut Dara Aceron Di ruang observasi, Dao Master Hansu, Dao Master Senlu dan pembangkit tenaga listrik tiada taraf lainnya semuanya terkejut. Beberapa dari mereka berseru. Semua orang di dunia besar tahu tentang perbuatan Kaisar Aceron dan Laut Dara Aceron. Ketika Kaisar Aceron masih hidup, dia sombong dan tidak menganggap serius Dao abadi. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai Kaisar Iblis oleh Dao abadi. Dunia abadi Aceron yang dia bangun dengan tangannya sendiri dihancurkan oleh hukuman surga. Dia juga mati dan kekuatan yang dia bangun dijarah oleh Dao abadi dan ras iblis. Kaisar Aceron mencoba melawan kehendak surga dan membangun Samsara abadi. Pada akhirnya, dia dihukum oleh surga dan diperlakukan sebagai lelucon. Pada saat ini, Su Fang menampilkan Laut Darah Musim Semi Kuning. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari betapa kuatnya Kaisar Besar Musim Semi Kuning di masa lalu dan betapa menggelikannya mereka yang mengejek Kaisar Besar Musim Semi Kuning. Laut Darah Aceron bisa melahapki darah. Ini curang. Anak ini curang. Dia harus didiskualifikasi, kata Master Abadi Pedang Chi dengan dingin. Master Abadi Ji Hong mencibir, di tahap takdir, selain penggunaan artefak Dao, tidak ada batasan pada kemampuan apapun. Pada tahap ke-6, Putra Suci Ras Iblis Ming Yan menggunakan kemampuan roh primordial ras iblis untuk melahap roh primordial yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya dia mendapat jumlah poin yang mengejutkan. Chi Suot, kenapa kamu tidak menuduh Ming Yan selingkuh? Muridku memperoleh warisan Kaisar Aceron dan menggunakan Laut Darah Aceron. Apakah itu curang? Chi Suot, apakah kamu takut pada yang kuat atau apakah kamu mata-mata ras iblis yang berbicara mewakili ras iblis? Kata-kata Guru Abadi Ji Hong begitu tajam sehingga Guru Abadi Pedang Chi tidak bisa berkata-kata. Master Abadi yang juai berkata dengan dingin, Su Fang menggunakan kemampuan ras iblis. Bahkan jika dia menang, Dao yang benar tidak akan mentolerirnya. Takdirku Sekte Hao Chang adalah pemimpin Dao Abadi. Bagaimana kita bisa mentolerir kultifator di Mendau ini? Guru Abadi Ji Hong mengejek, Yang Jue, apakah kamu bodoh atau idiot? Kaisar Aceron adalah seorang kultifator Dao yang benar dan Laut Darah Aceron bukanlah kemampuan ras iblis. Itu adalah kemampuan fisik tertinggi yang asli. Selain itu, lalu bagaimana jika itu adalah kemampuan di Mendau? Itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Yang Jue, bukankah Dao besar penyakit yang kamu kembangkan juga merupakan Dao jahat. Bukankah kamu masih yang mulia dari Sekte Yang Jue Dao? Jika Dao yang benar tidak akan mentolerir Anda, maka itu akan menjadi kultifator Dao jahat seperti Anda. Agresivitas Master Abadi Ji Hong membuat Master Abadi yang Jue marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Saat Master Abadi Ji Hong dan dua petinggi sedang berdebat, Master Dao Han Su, yang menjadi tuan rumah kompetisi murid Dao ini, merasakan jantungnya berdarah. Tubuh kidarah di ruang percobaan diciptakan dari esensi darah para Great Demon dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh Sekte Hao Chang Mandat Surgawi melalui formasi Platform Takdir. Jika ia dibunuh oleh salah satu peserta, paling tidak tubuhnya akan hancur dan berubah menjadi kidarah. Tidak butuh waktu lama untuk pulih dan berubah menjadi tubuh kidarah. Tapi sekarang, itu dimakan oleh Su Fang dengan berani di depan umum. Semua kidarah dilahap oleh Laut Darah Aceron dan tidak dapat dipulihkan. Namun, Dao Master Han Su tidak dapat menyangkal kata-kata Master Abadi Ji Hong. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menerimanya. Bisa dibayangkan betapa tertekannya dia. Setengah hari kemudian, Su Fang berjalan melewati lebih dari enam ratus langkah dengan cara yang tak terhentikan. Selain itu, setiap langkah Platform melahap tubuh Vital Qi tidak meninggalkan apapun. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tetapi poinnya juga terus meningkat. Peringkat di Destiny tablet terus berubah. Nama Su Fang dengan cepat masuk ke sepuluh besar. Kemudian, satu per satu, dia dengan cepat memasuki posisi ketiga. Kenaikan peringkatnya yang pesat membuat semua orang tercengang. Meskipun peserta di Destiny Platform tidak dapat melihat Destiny tablet, setiap token peserta dapat menunjukkan perubahan peringkat. Mustahil, bagaimana peringkat Su Fang bisa begitu cepat? Dia melampauiku setelah peringkat ke sepuluh. Dia melampauiku lagi, dia hampir mengejar Mo Utian. Peringkat asli Dao Suantian adalah tempat ke sepuluh. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Su Fang telah mengeluarkannya dari sepuluh besar. Yang lain seperti Liu Yue Tian dan murid sekte Destiny Hao Chang lainnya juga terkejut. Mata Mo Utian bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mustahil, bagaimana aku, Mo Utian, bisa dilampaui oleh seorang Saint Celestial? Tuan muda dari sekte surga Viking Yun melirik peringkat pada tokennya dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa ekspresi. Orang ini adalah lawanku aku. Su Fang, aku benar tentangmu. Saya harap Anda bisa melampaui Ming Yan dan saya berharap bisa bertarung bersama Anda di pertempuran terakhir. Dao Heng Tian tersenyum tipis, matanya masih terpejam. Pertempuran jalan ini akhirnya tidak terlalu membosankan. Api iblis berkobar di mata Ming Yan saat dia tersenyum bangga. Dia sangat meremehkan penampilan Su Fang. 1549 Gambar di langit tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruang percobaan. Mereka hanya bisa melihat peringkat di Destiny Tablet. Su Fang melampaui Mo Utian dan sekarang berada di posisi keempat. Dia berada di posisi ketiga. Dia melampaui Tuan Muda dari Azure Cloud Sek lagi. Lebih dari dua jam kemudian. Su Fang melampaui Dao Heng Tian dan sekarang berada di posisi kedua. Apa yang terjadi? Bagaimana Su Fang bisa bangkit begitu cepat? Kalau terus begini, Su Fang pasti akan melampaui Putra Suci Iblis. Su Fang adalah satu-satunya harapan untuk mengalahkan Ming Yan. Semua orang membicarakan Su Fang. Ketika peringkat tahap ke-6 keluar, para penggarap Dao Abadi merasa terhina dan semangat mereka anjok. Namun, Su Fang menghidupkan kembali harapan mereka. Dalam kehampaan di luar penghalang Sekte Takdir Hao Chang, Su Fang memang luar biasa. Mata kultifator berjubah biru bersinar dengan cahaya ilahi yang sepertinya mampu melihat menembus lapisan penghalang dan bahkan hambatan material untuk melihat apa yang terjadi di platform Takdir. Monster Kaisar King Yu tersenyum puas. Saya telah menyaksikan anak ini tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Kompetisi murid Dao ini akan menjadi platform baginya untuk membuat namanya terkenal di dunia besar. Lord Monster Sein, karena ras monster kecewa dengan Sekte Hao Chang Takdir, mengapa Anda tidak bergabung dengan Su Fang untuk melawan iblis dan membangkitkan ahli? Bergabung dengan Su Fang. Demonik Sage, yang telah berubah menjadi seorang kultifator berjubah biru, tertawa dengan nada menghina. Jika anak ini diberi waktu 10 juta tahun lagi, dia mungkin memenuhi syarat untuk bergabung dengan Monster Aceh. Tapi sekarang, dia hanyalah seorang jenius yang belum dewasa. Hak apa yang dia miliki untuk bergabung dengan Monster Aceh? Di dalam restoran, Belenggu Daiyi telah lama dilepas. Dia sekarang menjadi tamu kehormatan Grand Elder Yun dan ahli tentara bayaran Chang Sui. Setan kupu-kupu yang hanya ada di dunia abadi diperlakukan seperti VIP oleh dua penguasa abadi. Salah satunya bukanlah immortal Sovereign biasa, melainkan Grand Elder dari Grand Star Hall. Jika seseorang melihat pemandangan seperti itu, bola matanya pasti akan keluar. Ada jimat di depan Penatua Yun. Jimat itu memancarkan tirai cahaya. Pemandangan di layar berubah. Itu adalah adegan dari tahap nasib surga. Ola Grand Star adalah serikat pedagang nomor satu di dunia besar, dan mereka memiliki mata-mata di Sektebrai Tiffen Amanat Surgawi. Melalui berbagai cara, mereka dapat menyebarkan berita tentang kompetisi murid Dao di platform takdir. Laut darah mata air kuning telah jatuh ke tangan bocah ini. Dia pasti si wajah hantu raksasa. Beraninya dia menyembunyikan ini dariku. Bocah, mari kita lihat apakah aku tidak mengelupas lapisan kulitmu. Dai Yi masih sangat kuat. Tetua pertama Yun dan Chang Sue saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sikap mereka terhadap Dai Yi menjadi lebih sopan. Tetua agung Yun berkata, Peri mati, ada banyak kesalahpahaman kali ini. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ola Grand Star akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Setelah kompetisi Dao Disciple, saya berharap Fahiri Dai dapat menengahi dan menyelesaikan kesalahpahaman antara Grand Star Hall dan Su Fang. Chang Sui juga dengan cepat berkata, Chang Sui buta dan telah menyinggung senior. Tolong jangan merendahkan diri Anda ke level yang sama dengan saya. Setelah kompetisi murid Dao, saya berharap senior dapat memperkenalkan saya kepada Su Fang dan mengizinkan saya memilikinya. Sedikit bicara dengannya. Dengan cara ini, aku akan bisa berjalan di depan orang lain dengan kepala tegak di masa depan. Dai Yi diperlakukan seperti ini oleh dua ahli. Dia merasa seperti melayang di udara. Kemudian, dia merasa tertekan. Bagaimana mungkin Dai Yi yang angku dan sombong tidak merasa tertekan ketika kultifator tidak penting yang bisa dengan mudah dia hancurkan sampai mati harus bergantung padanya sekarang. Planet besar yang sunyi. Perubahan peringkat di Destiny Tablet menyebabkan gelombang sorakan di seluruh silen grid planet. Dengan tuan muda seperti itu, siapa yang berani memandang rendah dojo agung sunyi di antara 81 dojo dari sekte surgawi Amanat Brightiven. Ini bukan hanya soal wajah. Status silen grid planet pasti akan meningkat di masa depan. Sumber daya yang dialokasikan oleh sekte tersebut juga akan diarahkan ke silen grid dojo. Ini adalah manfaat yang nyata. Tiga hari kemudian, Su Fang tiba di platform tahap terakhir dari tahap ketujuh. Lawan yang dia hadapi adalah yang mulia abadi tahap awal dengan jubah merah. Kinya kosong dan menimbulkan perasaan yang sangat berbahaya. Membunuh. Kultifator berjubah merah mengeluarkan teriakan dingin penuh dengan niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Ki yang menakutkan menyapu seperti badai dan menyelimuti seluruh ruangan. Su Fang, yang berada dalam kondisi laut darah musim semi kuning, merasakan nyala kehidupan di air darah tiba-tiba menjadi redup. Hampir sepersepuluh dari hidupnya Ki langsung dilahap oleh kultifator berjubah merah. Betapa kuatnya tubuh darah dan Ki sama dengan N garis bawah satu. Su Fang terkejut. Jika itu adalah seorang kultifator Saint Immortal Realm biasa, darah dan Ki mereka akan dihisap hingga kering oleh kultifator berjubah merah dan diubah menjadi mayat kering. Asteris Hasil Gelombang Asteris Laut darah musim semi kuning berputar dengan ganas dalam bentuk pusaran air, melepaskan kekuatan melahap dan reinkarnasi yang mengerikan. Tidak hanya ia menahan kekuatan melahap dari kultifator berjubah merah, ia juga melahap banyak Ki dan Kinya. Bahkan tubuhnya terhuyung. Asteris Ledakan Setelah kultifator berjubah merah membentuk segel tangan, Ki yang panas dan jahat meledak, memenuhi seluruh ruang percobaan dengan api berwarna merah darah. Ini bukanlah api biasa, juga bukan aura dewa berelemen api. Itu adalah Ki dan Ki yang menakutkan yang dapat menguapkan dan membakar darah dan Ki. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Namun, laut darah musim semi kuning milikku tidak hanya memiliki kekuatan melahap. Tiba-tiba, api abadi sembilan matahari terbakar di laut darah mata air kuning dan berubah menjadi awan berapi, menutupi seluruh air darah. Aura dewa berelemen api yang menakutkan membubung ke langit. Ternyata Sufang telah mengaktifkan fisik kaisar awan api dalam kondisi laut darah musim semi kuning dan melepaskan aura dewa berelemen api. Dalam sekejap, ruang percobaan ditutupi oleh aura ilahi sembilan matahari abadi api Sufang. Api merah dari kultifator berjubah merah dibakar lapis demi lapis. Bahkan formasi di sekitarnya hancur lapis demi lapis di bawah aura ilahi yang mendominasi dari sembilan matahari abadi api. Asteris Wus gelombang asteris. Awan api meluncur dan menelan penggarap berjubah merah itu. Kekuatan kultifator berjubah merah ini sangat dekat dengan yang mulia abadi tingkat menengah. Kekuatannya sangat kuat. Dia terus menggunakan darah dan kinya untuk melemahkan energi elemen api dari awan yang berapi-api, menyebabkan awan yang berapi-api itu meredup dengan cepat. Apakah fisik kaisar awan api tidak cukup? Sufang tertawa nakal. Dengan percikan, air darah menyembur keluar dari awan yang berapi-api sekali lagi, mengembun menjadi Sufang yang berwarna merah tua dan mengeluarkan serangkaian segel yang mengejutkan. Itu bukan hanya segel dari teknik reinkarnasi musim semi kuning, tetapi juga segel dari segel reinkarnasi empat musim. Keduanya bekerja sama untuk melepaskan kekuatan reinkarnasi, melahap darah dan ki dari kultifator berjubah merah. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat terkuras di bawah aura ilahi teknik reinkarnasi empat musim. Selain pembakaran dari ilusori Firi Cloud dan Gui-Gui, yang telah menyatu dengan Yellow Spring Blood Sea, terus-menerus membuat penggarap berjubah merah tua itu terkorosi dengan racun, menyebabkan kerusakan fatal padanya. Meskipun kultifator berjubah merah itu sangat kuat, dia bukanlah ahli puncak tahap awal yang mulia abadi. Terlepas dari kekuatan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melahap darah dan ki, dia tidak memiliki kemampuan ilahi yang kuat. Dengan sangat cepat, dia ditekan oleh Su Fang. Tubuhnya roboh dan dilahap oleh laut darah mata air kuning. Asteris Hua, 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 Asteris. Su Fang tidak meninggalkan ruang sidang. Sebaliknya, dia tenggelam dalam kondisi air darah dengan liar melahap darah dan ki, menyebabkan laut darah mata air kuning dan gui-gui terus bertransformasi. Saudari Bai, Kaisar Vermilion, Yang Mulia Iblis Tong Tian, Kura-kura Abadi, tangkap. Pada saat yang sama, Su Fang mengekstraksi darah murni dan ki dari air darah dan mengirimkannya ke dunia naga sejati untuk dimakan Bai Ling dan Goblin besar lainnya. Darah dan ki ini mengandung esensi kehidupan yang menakjubkan, yang sangat bermanfaat bagi kemajuan Big Goblin. Adegan Su Fang membunuh kultifator berjubah merah sekali lagi menyebabkan para ahli Dao Abadi di ruang percobaan jatuh ke dalam keadaan sangat terkejut. Dia benar-benar menguasai segel reinkarnasi empat musimku sedemikian rupa, dan bahkan menggabungkannya dengan segel reinkarnasi musim semi kuning. Dia benar-benar layak menjadi muridku. Hahaha, Yang Mulia Abadi Ji Hong tertawa keras, merasa sangat senang. Dia benar-benar membunuh target yang dekat dengan Yang Mulia Abadi tingkat menengah dengan begitu mudah. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia Abadi Yang Jue Suci Abadi. Keduanya memiliki pemikiran yang sama pada saat bersamaan. Anak ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Begitu dia dewasa, konsekuensinya tidak terbayangkan. Entah kita menundukkan kepala padanya sekarang, atau kita harus membunuhnya sebelum dia dewasa. Meski keduanya memiliki pemikiran serupa, namun keputusan mereka berbeda. Yang Mulia Abadi Pedang Chi memilih untuk menundukkan kepalanya ke Sufang. Tidak ada kebencian yang tidak dapat terselesaikan di antara mereka. Itu hanyalah konflik yang disebabkan oleh Feng Wu Xi. Mereka bisa langsung membunuh Feng Wu Xi. Bagaimanapun, dia hanyalah murid dari Yang Mulia. Menggunakan hidupnya untuk menghilangkan ancaman besar di masa depan cukup bermanfaat. Adapun masalah wajah, Yang Mulia Abadi Pedang Chi tidak mempertimbangkannya. Setelah mencapai level Yang Mulia Abadi, dia sama sekali tidak peduli dengan reputasi kosong. Namun, Yang Mulia Abadi Yang Jue membuat keputusan yang sepenuhnya berlawanan. Sufang tidak boleh dibiarkan hidup. Hati Yang Mulia Sen Kau Drone berada dalam kekacauan. Namun, ketika dia memikirkan rohki Dharma Ungu dan senjata ilahi tertinggi yang disempurnakan oleh Kaisar Harta Karun Surgawi, niat membunuhnya terhadap Sufang menjadi lebih kuat. Para ahli imortal dao lainnya memiliki pemikiran berbeda. Ada yang kagum, ada pula yang iri pada Yang Mulia Abadi Ji Hong. Peringkat Sufang naik dengan selisih yang besar di surga abadi setelah target tahap terakhir dari tahap ketujuh terbunuh. Dia mengejar Mingyan, Demon Sein. Sayangnya, semua target uji coba di sepanjang jalan dibunuh oleh Sufang. Tidak ada lagi peluang untuk mendapatkan poin. Sulit untuk melampaui Mingyan di tahap ketujuh. Bagaimanapun, jarak antara mereka di tahap keenam terlalu besar. Sekitar sepuluh hari kemudian, Sufang telah sepenuhnya memulihkan kekuatan hidup yang dia gunakan pada tahap keenam. Kekuatan hidupnya menjadi semakin melimpah. Laut darah Aceron telah bermetamorfosis hingga berukuran hampir enam ribu kaki. Kekuatan melahap dan kekuatan reinkarnasinya juga hampir dua kali lipat. Itu tampak seperti lautan yang menderu dan bergejolak, memancarkan kekuatan melahap dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, Sufang dapat menggunakan kekuatan melahap dan kekuatan reinkarnasi laut darah Aceron untuk menghancurkan serangan musuh bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahi atau artefak dao lainnya. Itu bahkan bisa menimbulkan korosi pada artefak dao tingkat tertinggi. Itu bisa dengan mudah melahap kota kecil abadi atau dojo dalam sekejap. Gui-gui juga telah mengalami metamorfosis besar-besaran. Namun, di ruang uji coba, Sufang hanya berani membiarkannya muncul dalam bentuk air darah dan bergabung dengan laut darah Aceron untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Bailing dan Big Goblin lainnya juga mengalami metamorfosis. Bahkan kura-kura abadi, yang sulit untuk ditingkatkan, telah mencapai tingkat menerobos kaisar iblis. Yang mulia iblis Tongtian berada di ambang terobosan. Begitu dia meninggalkan alam naga sejati, dia akan menarik kesengsaraan surgawi kaisar iblis. Suara mendesing. Setelah air darah bergolak, Sufang mengembun menjadi bentuk fisiknya dan melangkah ke dalam barisan. Seperti Dewa Perang, dia muncul di platform langkah ke-8000. Laut darah Aceron meneru dan tak terhentikan. 1550. Sufang menunggu hampir sebulan di Peron. Mingyan, Dao Hengtian, tuan muda dari Azurek Lautsek, dan kontestan lainnya tiba satu demi satu. Setelah putaran ke-7, hanya tersisa sedikit lebih dari 100 kontestan. Feng Ling dan Tuoyu dari Istana Dunia cukup beruntung bisa lolos, sementara yang lain, termasuk para jenius dari Jihong Dojo, semuanya tersingkir. Sufang. Mingyan memandang Sufang. Bergabunglah dengan dunia iblis, dan aku akan memberimu status dan kekuatan yang cukup. Saat ras iblis menaklukkan dunia besar, aku bahkan bisa menjadikanmu penguasa alam surgawi yang makmur. Siapa yang mengira Mingyan akan menyampaikan undangan kepada Sufang? Sufang menjawab dengan acu-ta'acu, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membunuh setiap iblis yang saya lihat. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan dunia iblis. Tanpa dukungan dari dunia iblis, seberapa besar kamu bisa bersinar meski kamu tiada taranya. Bahkan jika ras iblis tidak memburumu, bagaimana dao abadi bisa membuatmu bangkit dengan mudah? Mingyan tersenyum dingin dan melirik Mou Tian dan murid Sekte Tian Ming Hao Chang lainnya. Bibir Sufang melengkung membentuk senyuman yang sulit diatur. Saya ingin bangkit. Jika dewa menghalangi saya, saya akan membunuh dewa. Jika setan menghalangi saya, saya akan membunuh setan. Siapapun yang menghalangi jalanku, akan kubunuh. Siapapun yang mengganggu hatiku, akan kubunuh. Segala kesulitan dan rintangan hanyalah batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak. Sayang sekali, seorang jenius tak tertandingi sepertimu hanya muncul di dunia besar setiap 10 juta tahun sekali. Kamu akan segera jatuh. Meskipun bintang jatuhnya terang, ia sangat pendek. Mingyan menghela nafas dan berhenti bicara. Dao Heng Tian memuji dengan lantang, alangkah baiknya, jika dewa menghalangi, bunuh dewa, jika iblis menghalangi, bunuh iblis. Penggarap harus memiliki semangat seperti ini, itulah sebabnya mereka dapat melampaui hingga mencapai puncak. Su Fang, setelah kompetisi murid Dao, apapun hasilnya, aku akan mentraktirmu minuman. Su Fang menjawab dengan gembira, saya merasa terhormat diundang oleh murid nomor satu dari sekte Tian Ming Hao Chang, jenius nomor satu di dunia besar. Sayangnya, toleransi alkohol saya tidak baik. Toleransi alkoholku juga rata-rata. Hahaha, Dao Heng Tian tertawa keras, tidak lagi terlihat setenang sebelumnya. Feng Ling tiba-tiba berkata, Dao Heng Tian, apakah saya cukup beruntung bisa meminum secangkir anggurmu? Tuo Yu juga berkata, ikut sertakan saya. Dao Heng Tian tersenyum dan berkata, anggur, saya tidak punya banyak, jika Anda bisa menyimpan minuman keras Anda dengan baik, maka saya akan lulus. Su Fang, Feng Ling, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Mou Tian muram, dan dia tidak mengatakan apapun. Meski penampilannya di kompetisi sebelumnya luar biasa, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan Su Fang. Kata-kata yang dia gunakan untuk mengejek Su Fang seperti tamparan keras di wajahnya. Selain Liu Yue Tian, murid-murid lain dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi sedang mengobrol dengan gembira dengan Su Fang. Dao Suan Tian dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi suram. Tiga bulan kemudian, tahap kedelapan dari tahap nasib Surgawi dimulai sekarang. Percobaan ini menguji Dao Heart seseorang. Kamu harus membantai seluruhnya. Satu langkah, satu pembunuhan. Kamu perlu membunuh seribu orang di platform seribu langkah. Kata-kata Dao Master Hansu mengejutkan para kontestan. Di jalur kultivasi, kultivator mana yang tidak menginjak darah sepenuhnya. Ada darah dari musuh, ahli, dan bahkan keluarga dan teman. Tes Dao Heart tahap nasib Surgawi adalah membunuh orang. Dengan kekuatan para jenius yang tiada taranya ini, satu tergi dapat menghancurkan banyak nyawa. Lalu bagaimana jika mereka membunuh seribu orang? Tes sederhana seperti itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Bahkan sepuluh murid teratas dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tahap kedelapan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang persidangan ini, dan setelah mendengar kata-kata Dao Master Hansu, mereka semua tercengang. Su Fang mengangkat alisnya. Tes jantung Dao, ini jelas bukan pembunuhan biasa. Saya ingin tahu metode apa yang akan digunakan untuk menguji Dao Heart seseorang. Ming Yan mengjilat bibirnya dan menunjukkan senyuman jahat. Membunuh orang, saya paling menyukainya. Tuan muda Sekte dari Azure Cloud Sekte juga tersenyum. Di antara kemampuan para ahli yang menghidupkan kembali, ada kemampuan untuk melahap kehidupan. Membunuh orang adalah hal sederhana bagi mereka. Membunuh orang di tahap ke-8 tidak dihitung poinnya. Setelah melewati ujian akhir, tahap nasib surgawi secara otomatis akan memberikan poin. Adapun apa istimewanya, Anda bisa mengetahuinya sendiri. Saya tidak akan banyak bicara. Mulai. Lebih dari 100 orang jenius melangkah ke platform pertama dari tahap ke-8 dan memasuki ruang uji coba. Hah gelombang. Su Fang melangkah ke ruang sidang. Menggunakan pembunuhan untuk menguji Dao Heart seseorang jelas tidak sesederhana membunuh target. Su Fang memejamkan mata dan merenung. Setelah beberapa saat di ruang uji coba, terjadi fluktuasi kekuatan arrai. Su Fang tiba-tiba membuka matanya sama dengan N garis bawah R. Sasaran uji coba ini adalah seorang kultifator dengan kekuatan tak terduga. Dia adalah seorang ahli mutlak, dan Su Fang merasa bahwa dia sangat kuat. Hal ini menyebabkan Su Fang tanpa sadar merasakan rasa takut. Seorang kultifator yang sangat kuat. Jadi tahap ke-8 dari tahap nasib surgawi adalah menguji hati Dao seseorang dalam menghadapi musuh yang kuat. Saya telah menghadapi banyak musuh yang kuat dalam perjalanan saya dari dunia kecil ke tempat saya sekarang. Namun, saya telah mendaki banyak gunung yang tidak mungkin dicapai oleh para kultifator biasa di tempat saya sekarang. Jika saya ingin mencapai puncak, tidak ada yang bisa menghentikan saya, bahkan para kultifator terkuat sekalipun. Jika mereka menghalangi jalan saya, bunuh mereka. Su Fang bergegas keluar seperti kilat dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan kultifator yang sangat kuat di ruang percobaan. Pada saat ini, Su Fang tidak memiliki sedikitpun rasa takut di hatinya. Sebaliknya, dia penuh semangat juang. Setelah serangkaian pertukaran, Su Fang membayar mahal dan berada dalam kondisi terluka parah. Akhirnya, dia membunuh targetnya dalam satu gerakan. Su Fang dikirim ke tahap kedua dari tahap kedelapan dengan kekuatan ilahi tahap nasib surgawi. Luka di tubuhnya, truki yang dikonsumsi, dan kekuatan hidup di tubuhnya pulih sepenuhnya dalam sekejap. Bahkan pertarungan tadi tidak tersisa dalam ingatannya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ternyata tahap kedelapan dari tahap nasib surgawi adalah ilusi yang realistis. Itu menciptakan lawan yang berbeda untuk menguji Dao Heart seseorang. Di hadapan seorang kultifator yang kuat, dia tidak akan mundur. Pada tahap uji coba berikutnya, Su Fang menghadapi lawan yang semakin kuat. Ada para penggarap, goblin besar, dan bahkan iblis besar yang tiada taranya. Dengan hati yang tak kenal takut, Su Fang dengan berani bergerak maju. Dia maju dengan ganas. Jika dia bertemu dewa, dia akan membunuh dewa. Jika dia bertemu iblis, dia akan membunuh iblis. Setiap kali dia bentrok dengan seorang kultifator yang kuat, dia akan terluka parah. Dia bahkan menghadapi kematian. Dia berjuang sampai saat terakhir. Tuan muda, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Aku hanya seorang wanita yang lemah. Membunuhku tidak ada artinya. Biarkan aku pergi. Aku bisa melayanimu di tempat tidur dan membiarkanmu menikmati kesenangan tanpa akhir dari seorang pria. Target percobaannya adalah seorang wanita. Dia adalah bunga pir dan dia terlihat sangat menyedihkan hingga membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Membunuh. Su Fang berteriak dengan dingin. Dia membuat segel dan membunuh wanita cantik itu. Dalam menghadapi godaan, hati Dao Su Fang masih bergeming. Membunuh. Itu adalah ilusi percobaan lainnya. Su Fang berubah menjadi jenderal kerajaan Fana. Dia agung dan tak terkalahkan. Dalam konfrontasi dengan negara musuh, Su Fang mengalahkan musuh dalam satu gerakan dan menangkap lima juta tentara musuh. Tentara musuh yang tidak bersenjata dan tidak berdaya menunjukkan keputus asaan di wajah mereka. Mereka memohon pada Su Fang dengan getir. Para jenderal di bawah komandonya juga menasihati Su Fang, Jenderal Agung, Anda tidak berbelas kasih dalam membunuh para tahanan. Anda akan dihukum oleh surga dan dikutuk selamanya. Kebajikan, kebenaran, dan moralitas hanyalah belenggu yang mengikat manusia. Dao Surgawi tidak kenal ampun. Ia melihat segala sesuatu di dunia sebagai semut. Di mana hukuman dari surga, jika kita tidak membunuh tentara yang menyerah ini sekarang, kita akan dibunuh oleh mereka di masa depan. Ketika jenderal ini melakukan sesuatu, aku tidak peduli jika dia dikutuk di belakangku. Bunuh dia. Dengan sebuah perintah, banyak kepala jatuh ke tanah. Darah mengalir seperti sungai. Dunia ilusi dari ujian itu berubah sekali lagi. Cahaya formasi berkedip-kedip dan ayahnya, Su Yaotian, muncul. Melihat rambut putih di pelipis ayahnya, Dao Hartsu Fang ragu-ragu untuk pertama kalinya. Meskipun dia mempertahankan sedikit kejelasan dalam pikirannya, dia tahu bahwa ini adalah cobaan dan bukan kenyataan. Namun, bagaimana dia bisa menyerang ayahnya? Bahkan jika itu hanya ilusi, itu masih meninggalkan bayangan di hatinya. Dia bisa menipu siapapun, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Su Fang, jika membunuhku dapat membantumu mencapai puncak Dao Agung, aku akan mati tanpa penyesalan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Su Yaotian menutup matanya sambil tersenyum. Ada banyak sekali jalan untuk mencapai puncak. Jika saya harus membunuh keluarga saya sendiri untuk membantu diri saya sendiri, saya tidak akan pernah mengambil jalan ini. Saya lebih suka memilih jalan sulit yang penuduri. Aku tidak akan membunuh. Su Fang tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan tegas. Suara dingin dan kaku datang dari formasi. Memilih menyerah berarti kamu mungkin gagal dalam ujian. Apakah kamu yakin? Kultifasi seorang kultifator tidak bertentangan dengan hatinya. Pikirannya jernih dan terbuka. Membunuh ayahku bertentangan dengan hatiku. Jika saya mencapai puncak Dao Agung dengan cara ini, apa gunanya? Keinginanku terserah padaku. Tidak peduli siapa yang saya bunuh atau siapa yang tidak saya bunuh. Tidak masalah selama itu tidak bertentangan dengan keinginanku. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keinginan saya. Suara Su Fang sangat tegas dan matanya tenang. Suara mendesing. Su Fang diselimuti oleh kekuatan formasi dan tubuhnya dikirim keluar dari ruang percobaan. Su Fang berpikir bahwa dia akan langsung diusir dari platform kehendak surga. Siapa yang tahu kalau dia akan muncul di ruang uji coba tahap selanjutnya. Tampaknya tahap ke-8 tidak akan langsung mengeluarkan peserta dari ruang uji coba, melainkan menunggu hingga uji coba selesai untuk menyelesaikan skor. Poin saya untuk tahap ini tidak akan tinggi, tapi, terus kenapa? Su Fang tersenyum tipis dan menunggu dengan tenang hingga target uji coba berikutnya muncul. Untuk uji coba berikutnya, wajah-wajah yang dikenali muncul dalam formasi susunan satu demi satu. Peri Suansin, Li Haoji, Penguasa Lima Racun, Xiao Meier, Lan Hai Cheng, Bai Ling, Raja Bulu Hijau, Goblin Besar, dan bahkan Raja Musim Semi Kuning, Luo, dan Wanita Misterius muncul dalam ilusi. Ada juga beberapa orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak dikenal. Su Fang tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Dia mengikuti kata hatinya dan memutuskan apakah akan membunuh atau tidak. Daoh Hartnya tidak lagi terguncang. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Membunuh. Tanpa disadari, Su Fang telah melewati tahap ke-1000 dan mencapai langkah ke-9000. Tahap ke-8 dari platform Kehendak Surga telah berakhir. Seluruh peserta sudah berada di platform menunggu hasil tahap ke-8 diumumumkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.